Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamtana Wajidanda ilman nafi'an ya rabbal adamina Rabbi syirahli sadiri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa berjumpa lagi di SFL Sekolah Fikir Live Bersama saya beli dan jauh hari Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita di pekan yang lalu Dengan tema Fikir dan Makosidu Syariah Di bagian yang kedua Sudah ada guru kita, Ustaz kita, Ustaz Ahmad Sarwat Kita sapa dulu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Ustaz Alhamdulillah Kita lanjutkan di Fikir dan Makosid Syariah Iya insyaAllah Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung Melalui Zoom kita Atau yang juga menyaksikan tayangan ini di Facebook maupun di Youtube Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu baik Kalau kita lihat di buku PDF kita Kita akan review sebentar Di bagian yang pertama kemarin Fikir dan Makosidu Syariah Kita sudah menyelesaikan di bab yang pertama Belum tampil ya Ya di bagian pertama kita sudah bicara tentang apa itu Makosid Ya kan dan juga apa itu Syariah Dan kemudian apa pengertian dari Makosid Syariah Mungkin sudah bisa membacakannya pengertian dari Makosid Syariah Misalnya dari Ibnu Asyur ya Ibnu Asyur itu memang termasuk tokoh besar ya Ulama kontemporer yang menyebutkan tentang Apa yang dimaksud dengan Makosid Syariah Al-Ma'ani Wal-Hikam Al-Mal-Hudha Lishari'i Fi Jami'i Ahwal Lishari'i Awal Lishari'i Jadi Makna-makna Dan hikmah-hikmah Tumakosid Syariah Nah Kita hari ini mungkin Akan langsung membahas pada Bagian yang Kemarin sampai terakhir kita Dimana ya Nah ini kan kemarin kita Ini kemarin kita selesai di Bab 1 Pengertian Kemudian di bab 2 juga Sudah kita selesaikan Apakah selalu ada Makosid Di balik setiap hukum fiqih itu Kemudian di bab 3 Kita juga sudah selesaikan Di Makosid dalam tinjauan sejarah Hari ini kita mulai dengan bab 4 Urgensi Makosid Syariah Ada apa aja mungkin bisa di klik Sebelah kirinya itu Itu kan tanda segitiga Nah Ya ada beberapa ulama Yang berbicara tentang Makosid Syariah Terkait dengan masalah urgensinya Ada Imam Haramain Al-Jua'ini Ada Imam Ghazali Al-Amidi Al-Iz Ibn Abdul Salam Ibn Qudama Ibn Taymiyah Ibn Qayyim Kemudian juga Syautibi sendiri Kemudian nanti ada Dr. Wahba Azuhili Dan Muhammad Azuhili Kemudian ada Abdul Rahman Babakar Ini kita akan mencoba Serap dari mereka Apa yang mereka katakan Terkait dengan penting Atau urgensi Atau peranan Dari Makosid Syariah Begitu Kemudian di bagian yang Tidak kalah menariknya Di bab 5 Kita akan berbicara tentang Pembagian Makosid Syariah Ada berdasarkan Pengaruhnya terhadap Urusan umat Kemudian berdasarkan Kolektif dan Personal Dan juga berdasarkan Kebutuhan Kemudian nanti di bab terakhir Di bab ke-6 itu Kita bicara soal Ad-Daruryat Al-Khamsah Dalam Al-Qur'an Kita mulai dari Bab ke-4 Dulisan Urgensi Makosid Syariah Nabda Bilkira'ah Bismillahirrahmanirrahim Pertama ada Al-Imam Al-Juwaini Atau yang juga dikenal Sebagai Imam Al-Harmain Ini gurunya Imam Al-Ghazali Yang wafat tahun 478 Hijriah Beliau mengatakan Siapapun yang tidak Memahami adanya Maksud dan tujuan Perintah dan Larangan syariah Ia tidak akan Mengetahui hakikat Penetapan hukum syariah Jadi Ini saya tidak Mengutip Tekst bahasa Arabnya Tapi disitu disebutkan Bahwa Maksud dan tujuan Al-Maksid Wal-Ghaya Siapapun orang yang Tidak tahu Maksud dan tujuan Satu perintah Atau satu larangan Dalam syariah Dia tidak akan Mengetahui Hakikat Penetapan hukum syariah Itu Jadi tidak hanya Melihat Zahirnas Nya saja Tapi juga Harus tahu juga Sebenarnya Apa sih tujuan Dan apa sih Hakikat Atau Katakanlah Maksud Allah dari Menetapkan hukum itu Itu kata Al-Juwa ini Selain itu Al-Juwa ini juga Menyatakan bahwa Ketidaktahuan terhadap Tujuan dasar syariah Dalam perintah Dan larangan Menyebabkan terjadinya Benturan keras Di kalangan Para ulama Beliau mengatakan Bahwa Kalau ada Khilafiyah yang Terlalu jauh Sampai Inherof Sampai Apa namanya Sampai Menyimpang Begitu Itu Biasanya Atau paling sering Terjadi Karena tidak Mengetahui Apa sih Maksud Dibalik dari Perintah Larangan Dalam syariat Itu Al-Juwa ini Berargumentasi Bahwa Para sahabat Telah melakukan Transformasi Makna Dan esensi Syariat Dari teks Kemudian Menerapkannya Pada masalah Yang secara Teksual Tidak ditemukan Dalam teks Jadi Mencari Hakikat Gitu ya Atau Mencari Maksud Dari Satu Ayat Atau Hadis Gitu Itu Bukan Baru-baru Zaman Beliau Aje Dilakukan Tapi Dari Zaman Sahabat Mereka Sudah Melihat Maksud Dan Masya Allah Ini Tiga Urgensi Yang dirumuskan Oleh Al-Imam Menjuwa ini Pertama Untuk Mengetahui Hakikat Hukum itu Sendiri Kemudian Supaya Tidak terjadi Kontradiksi Atau Benturan Antara ulama Dan juga Supaya bisa Mengkonteks Tualisasi Teks Yang terbatas Itu Dengan kehidupan Yang selalu Dinamis Ini kita bahas Hujatul Islam Murid dari Imamul Harumain Al-Imamul Ghazali Yang mengatakan Bahwa Maslahat Adalah Menarik Manfaat Atau Menolak Bahaya Yang merupakan Esensi Syariat Esensi Syariat Ini terbagi Menjadi Lima Yaitu Menjaga Agama Jiwa Akal Nasab Dan Harta Manusia Menurut Beliau Segala hal Yang mengandung Pemeliharaan Terhadap Lima Asas Ini Adalah Kemaslahatan Sedangkan Yang bertentangan Dengan Asas-asas Ini Termasuk Mafsadat Sementara Upaya Menolaknya Disebut Maslahat Secara Implisit Al-Ghazali Ingin mengungkapkan Bahwa setiap Hukum Syariat Pasti Memiliki Esensi Pembentukannya Yang ini Memujudkan Kebaikan Universal Bagi manusia Dan tidak Mungkin Menjerumuskan Manusia Kedalam Lubang Kehancuran Tampaknya Al-Ghazali Ingin membela Kepentingan Tuhan Dalam Teks Dan Meniadakan Kebaikan Dalam Pandangan Manusia Menurutnya Maslahat Adalah Maslahat Menurut Syariat Bukan Menurut Persepsi Manusia Kalau kita Mau ambil Intinya Apa yang Disampaikan Al-Ghazali Tadi Justru Ada Di Paragraf Pertama Kita Mundur Ke Paragraf Pertama Jadi Maksud Dan Tujuan Syariat Itu Secara Umum Adalah Untuk Memberi Manfaat Mengambil Manfaat Jalbul Masoleh Wa Darul Mafasid Itu Intinya Nah Kemudian Jasa Dari Imam Al-Ghazali Dalam Masalah Maksud Syari Adalah Beliulah Yang Merebuskan Lima Lima Poin Jadi Maslahat Itu Dalam Bidang Apa Saja Dibagi Menjadi Lima Agama Jiwa Akal Nasab Dan Kehormatan Gitu Ya Apa Kehormatan Atau Bukan Harta Jadi Agama Jiwa Akal Nasab Nasab Kehormatan Dan Kemudian Harta Nah Beliulah Yang Sebagai Pencetusnya Jadi Bukan Cuma Sekedar Ada Tujuan Tapi Beli sudah Menyebutkan Tujuannya Adalah Maslahat Menolak Mabrot Menolak Hal-hal Yang Merusak Tapi Bahkan Beliau Sudah Langsung Merumuskan Yang Dimaksud Maslahat Maslahat Di bidang Apa Kebaikan Di bidang Apa Beliau Sudah Menyebutkan Lima Kebaikan Dari Agama Yang Allah Turunkan Jadi Lebih Spesifik Ini Sebenarnya Yang Dikatakan Al-Ghazali Ya kita Langsung Kepada Ini Karena Banyak Jadi kita Ambil Poin-poinnya Kalau Al-Amiri Ini Ulama Tahun 631 Masehi Berpendapat Bahwa Kesepakatan Telah tercapai Di kalangan Pakar Hukum Islam Bahwa Hukum Tidak Boleh Kering Dari Hikmah Baik Hikmah Yang Tampak Jelas Ataupun Yang Tidak Asyare Yaitu Allah Subhanallah Tidak Pernah Menatukan Satu Hukum Yang Kering Dari Hikmah Karena Hukum Itu Dibuat Untuk Menunjukkan Maslah Jadi Kalau Allah Membuat Sebuah Peraturan Disuruh Begini Tidak Boleh Begitu Dan Sebagainya Itu Semua Pasti Ada Tujuannya Dan Tidak Mungkin Ada Sebuah Syariah Yang Tidak Ada Tujuan Atau Hikmah Dibalik Itu Semua Tidak Akan Pernah Kering Dari Hikmah Cuma Memang Kadang Di Dalam Teks Dalam Ayat Al-Quran Atau Hadis Hikmah Itu Kadang Kadang Tidak Disebutkan Ada Yang Secara Jelas Disebutkan Memang Tapi Banyak Juga Yang Tidak Jelas Tugas Kita Para Ulama Itulah Untuk Menampilkan Apa Saja Hikmah Hikmah Itu Makanya Ada Pelajaran Materi Menggali Tujuan Tujuan Dari Syariat Itu Namun Hal Tersebut Menurut Allah Ya Sebenarnya Kalau kita Bilang Pasti Dibalik Semua Ada Hikmah Tapi Apakah Allah Jadi Wajib Harus Memberikan Hikmah Dibalik Itu Tentu Tidak Tidak Harus Begitu Berdasarkan Pengamatan Yang Mendalam Pada Kebiasaian Ini Cuma Dari Pengamatan Aja Kalau Melihat Kayaknya Apa Yang Allah Perintahkan Semua Mengandung Hikmah Mengandung Tujuan Kepentingan Maslahat Buat Kita Walaupun Beliau Tidak Mengatakan Berarti Allah Terikat Dengan Ketentuan Kalau Bikin Syariat Harus Ada Hikmah Nya Enggak Juga Itu Al-Amidi Kita Ke Tokoh Yang Keempat Al-Iz Bin Abdissalam Jadi Masih Usianya Di Sekitar Situ Semua Tadi Al-Ghazali 505 Sekarang Al-Iz Abdissalam Seabad Kemudian 660 Hijri Wafatnya Dia mengatakan Siapapun Yang memperhatikan Esensi Syariat Dalam Upaya Mendatangkan Maslahat Dan Menolak Maksadet Ia akan Memperoleh Keyakinan Dan Pengetahuan Yang Mendalam Bahwa Maslahat Tidak Boleh Diabaikan Dan Maksadet Tidak Boleh Didekati Yang Tidak Ada Ijma Teks Maupun Kias Yang Khusus Membahasnya Karena Pemahaman Inti Syariat Menisayakan Hal Tersebut Walaupun Tidak Ada Ayat Kur'annya Tidak Ada Hadis Tidak Ada Ijma Kias Gitulah Tapi Kalau Ini Mafsadat Harus Dihindari Tanpa Harus Menggunakan Rujukan Syariah Yang Lain Prinsipnya Begitu Itu Sudah Satu Hal Yang Gak Bisa Sesuatu Amrun Badihi Yang Sesuatu Aksiomatis Ini Kata Al-Iz Siapa Yang Mati Saya Jadi Kita Masih Bicara Terkait Dengan Masalah Istilahnya Apa sih Manfaat Dari Kajian Tentang Mekosid Mekosid Terkait Dengan Masalah Mendapatkan Maslahat Kebaikan Dan Menolak Maksadat Intinya Disitu Jadi Setiap Perintah Allah Setiap Syariah Itu Selalu Dilatar Belakangi Atau Ada Semacam Tujuannya Target Target Untuk Kemaslahatan Buat Manusia Itu Baik Itu Tadi Al-Iz Bin Abdissalam Berikutnya Kita Langsung Ke Ibnu Qudama Al-Makdisi Ini Masih Di Sekitaran Tahun Yang Sama Beliau Berkata Pengetahuan Terhadap Motivasi Syari Dan Hikmahnya Menjadikan Seorang Mukalaf Lebih cepat Membenarkannya Dan Lebih cepat Untuk Menerimanya Maka Sesungguhnya Jiwa Manusia Membutuhkan Pada Hukum-hukum Yang Dapat Dicerna Oleh Akal Sehingga Menggiring Kepada Keterpaksaan Hukum Dan Kepahitan Ibadah Ibadah Untuk Tujuan Seperti Ini Dianjurkan Nasihat Peringatan Menyebutkan Keelokan Syariat Dan Makna Makna Tersirat Jadi Kalau Misalnya Begini Kalau Kita Misalnya Puasa Puasa Itu Puasa Memang Menyatakan Hal Itu Jadi Silahkan Saja Dicari Hal Hal Yang Sekiranya Akan Membuat Kita Tambah Semangat Ketika Menjalankan Perintah Biar Perintah Itu Tidak Terasa Cuman Kosong Begitu Kita Kayak Robot Suruh Begini Tapi Ada Nilai Yang Bisa Kita Dapat Dibalik Dari Itu Semua Ya Tentu Ada Ukuran Ukurannya Karena Tidak Bisa Hanya Semata Mata Karena Beliau Mengatakan Bahwa Seluruh Syariat Yang Dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pasti Memiliki Tujuan Untuk Mewujudkan Kemaslahatan Baik Di Dunia Dan Di Akhirat Sehingga Meniscayakan Beberapa Ketentuan Yang Bertolak Belakang Dengan Syariat Adalah Batal Secara Hukum Meniscayakan Pula Bahwa Syariat Merupakan Ukuran Yang Harus Digunakan Untuk Menimbang Sebuah Maslahat Dan Mafsadat Yang Tidak Tertuang Pada Teks Sebagai Sebuah Perwujudan Ketaatan Kita Pada Allah Dan Rasul Sallallahu Anihi Wassalam Dalam Memandang Syariat Ibn Taimiyah Meniscayakan Adanya Makasid Dalam Setiap Keputusan Hukum Yang Tertuang Dalam Teks Namun Ketidaktahuan Akan Makasid Dari Satu Perintah Atau Larangan Tidak Harus Meniadakan Kedua Hal Tersebut Beliau Mengatakan Pasti Ada Makasid Ada Tujuan Dibalik Dari Semua Perintah Allah Tapi Kalaupun Kita Tidak Menemukannya Bukan Berarti Sudah Tidak Wajib Kalau Kita Kasih Contoh Yang Sering Sehari Hari Misalnya Kenapa Allah Mengharamkan Makan Babi Biasanya Logikanya Yang Main Makasid Biar Tidak Biar Tidak Terkenal Cacing Tidak Ibn Taimiyah Ingin Menegaskan Bahwa Oke lah Kita Bisa Mencarikan Alasannya Tapi Kalaupun Ternyata Alasannya Tidak Ada Ataupun Gugur Ataupun Istilahnya Terkoreksi Alasannya Ya Sari Atnya Tetap Berjalan Tetap Berlaku Kenapa Kita Takut Kena Cacing Pita Ternyata Secara Teknologi Cacing Pitanya Bisa Dimatiin Apakah Daging Babinya Menjadi Halal Tidak Itu Maksudnya Prinsip Ketaatan Dan Kepasrahan Penuh Pada Allah Rasulnya Harus Yang Di Kedepan Di Sisi Lain Setara Exklusit Ibn Taimiyah Ingin Menunjukkan Bahwa Keberadaan Maksudus Syariah Pada Teks Harus Dilaksanakan Sesuai Dengan Petunjuk Dalam Teks Tidak Boleh Gegabah Dengan Menabrak Teks Dan Tidak Berlebihan Dalam Menaati Ketentuan Teks Sehingga Menjalankan Teks Yang Masih Tidak Diketai Maksudnya Berarti Telah Menjalankan Ganda Elah Jadi Sama Aja Ada Maksud Tidak Maksud Tetap Jalan Cuma Kalau Ada Maksud Akan Lebih Mantap Bagaimana Dengan Ibn Uqayim Murid Murid Mengatakan Di Dalam Kitab Iqlamul Muwakiin An Rabbil Alamin Menyatakan Bahwa Seorang Tidak Akan Mengetahui Mana Kiyas Yang Benar Dan Mana Kiyas Yang Salah Tanpa Mengetahui Rahasia Rahasia Dan Tujuan Tujuan Syariah Jadi Salah Satu Sumber Syariah Islam Tukan Kiyas Tapi Kiyas Tidak Bisa Berjalan Kalau Kita Tidak Tau Dulu Ini Maksud Tujuan Syariah Ini Apa Kalau Kalau Kita Tau Maksudnya Baru Kita Bisa Mengkias Contohnya Ketika Allah Mengharamkan Khomer Yang Diharamkan Khomer Allah Tidak Menyebutkan Tentang Tidak Boleh Mengkonsumsi Benda-benda Yang Bisa Memabukkan Makanan Minuman Yang Memabukkan Nas Tidak Begitu Nas Kurannya Hanya Menyebutkan Tentang Khomer Itu Haram Nah Gitu Aja Ya Kan Nah Para Ulama Kemudian Bisa Menarik Kesimpulan Bahwa Yang Dimaksud Makosid Nya Gitu Ya Atau Ilat Itu Aliskar Bukan Khomer Tapi Memabukkannya Nah Kalau Sudah Menemukan Rumus Atau Inti Atau Makosid Tadi Itu Barulah Bisa Kita Kias Berarti Nanti Kalau Ketemu Makanan Minuman Yang Juga Memabukkan Hukum Ikut Juga Dengan Hukum Khomer Yang Haram Itu Kias Itu Nah Kajian Makosid Ini Di Tangan Beliau Ibn Kajim Al-Jawziah Sangat Tampak Signifikasinya Dalam Mengetahui Kebenaran Kias Yaitu Dengan Melakukan Penyesuaian Terhadap Semangat Syariah Ya Meskipun Secara Eksplisit Penulis Belum Menemukan Tata Kerja Makosid Sebagai Barometer Benar Dan Salah Dalam Proses Operasional Kias Bagaimana Yang Diklaim Oleh Ibn Namun Dapat Ditarik Benang Merah Bahwa Makosid Syariah Memberi Rambu Rambu Praktek Kias Bagi Para Mujtahid Agar Tepat Pada Sasarannya Ya Kita Memang Anu Berselancar Dalam Garis Sejarah Bertemu Dan Berbincang Dengan Para Ulama Sepanjang Sejarah Sekarang Kita Ngobrol Lagi Dengan Ashyalt Ya Ulama Abad Kedelapan Abu Ishaq Ashyalt Ini Yang Dikenal Sebagai Bapak Makosid Syariah Sebenarnya Lebih Dikenal Sebagai Ikon Beliau Mengatakan Atau Menyatakan Bahwa Perbedaan Di kalangan Ulama Disebutkan Oleh Buruknya Pemahaman Terhadap Esensi Syariah Dan Rekaan Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Yang Menunjukkan Kedangkalan Pengetahuan Ya Itu ada Statementnya Jadi Lingkup Masalahnya Pasal Ini Kita Kala Ngomongin Tentang Perseturuan Diantara Para Ulama Begitu Ya Ini Cuma Ada Satu Huruf Saja Masalahnya Yaitu Al-Jahlu Kebodohan Atas Makosid Syariah Lu Pada Nggak Ngerti Makosid Syariah Itu Apa Makanya Pada Berantem Gitu Kira-kira Bahasa Betawinya Gak Bisa Menautkan Ujung Dengan Yang Lain Kalian Ribut Sesuatu Yang Kalian Gak Bisa Connect Satu Dengan Yang Lain Harusnya Kalian Tahu Dulu Makosid Syariah Itu Kayak Gimana Baru Kalian Bisa Ngomong Kalau Gak Ngerti Makosid Syariah Main Haram Haramin Aja Itu Jadi Urusan Beliau Menyebutkan Dengan Bahasa Yang Rada Sarkas Al-Jahlu Bima Kassid Al-Tisom Beliau punya Dagi Kitab Namanya Al-Mu'afakot Yang Terkenal Juga Secara Tegas Beliau Menjadikan Pemahaman Yang Mendalam Terhadap Makosid Syariah Sebagai Syarat Seorang Mustahid Jadi Seorang Mustahid Harus Menguasai Makosid Syariah Menurut Asyautibi Karena Itu Menurutnya Seorang Tidak Mungkin Mencapai Derajat Isjihad Jika Tidak Menguasai Syariah Secara Sempurna Kalau Yang Tadi Cuman Memperkuat Memboosting Memboost Jadi Booster Aturan Main Dalam Menarik Kesimpulan Hukum Tetap Ada Usul Fikihnya Tapi Makosid Syariah Menguatkan Saja Tapi Kalau Asyautibi Ini Sudah Berbeda Beliau Sudah Mengatakan Ini Adalah Bagian Dari Perangkat Yang Dibutuhkan Seorang Mustahid Dalam Mengestimbat Hukum Kalau Seorang Mustahid Kuasai Materi Makosid Syariah Jangan Jadi Mustahid Ini Kritik Pedas Ditujukan Kepada Kalangan Tekstualis Zohiri Yang Hanya Memandang Syariah Berupa Tekst Saja Harfiah Saja Tekstual Saja Dan Menghilangkan Ruh Dari Teks Itu Sendiri Jadi Menurutnya Tanpa Disadari Aktifitas Sepertinya Telah Menggiring Mereka Keluar Dari Koridor Agama Karena Menghilangkan Ruh Dari Teks Itu Pada Akhirnya Tekst Hanya Seonggok Daging Tanpa Ruh Jadi Kalangan Zohiri Mereka Yang Hanya Melihat Nas Apa Adanya Secara Harfiah Begitulah Dikerjain Itu Dikritik Habis-habisan Jadi Orang Yang Paling Anti Dengan Pemahaman Zohiri Itu Adalah Asyafiri Karena Beliau Bapak Dari Makosid Syariah Jadi Lawan Makosid Syariah Zohiri Itu Lawannya Begitu Zohiri Itu Apa Yang Ada Di Teks Ya Itu Zohiri Sedangkan Makosid Syariah Enggak Anda Jangan Memahami Apa Yang Ada Di Teks Itu Anda Harus Tahu Konteks Makosid Jadi Kalau Makosid Itu Berarti Boleh Jadi Kesimpulannya Tidak Sama Dengan Teks Itu Umumnya Malah Berbeda Dengan Teks Itu Jadi Beliau Mengatakan Seperti Seonggok Daging Tanpa Ruh Seperti Pisau Tanpa Ketajaman Seperti Masakan Tanpa Ada Rasanya Sama Sekali Ini Menandakan Bahwa Makosid Syariah Perlu Digali Untuk Menghidupkan Kembali Teks Dalam Setiap Kondisi Dan Zaman Bahkan Kredibilitas Orang Dikatakan Mujtahid Atau Tidak Itu Dia Mengasai Makosid Syariah Atau Tidak Menurut Siapa Ashraf Bibi Baik Kemudian Kita Pindah Ke Tokoh Berikutnya Ada Nuruddin Al-Khadimi Yang Merangkum Beberapa Urgensi Ilmu Terhadap Makosid Syariah Diantaranya Pertama Menampakkan Inlah Hikmah Dan Tujuan Dari Syariah Baik Secara Parsial Ataupun Komunal Baik Secara Umum Ataupun Khusus Dalam Segala Sendi Kehidupan Dalam Berbagai Tema Di dalam Hukum Islam Ini Karena Dia Sudah Ulama Kesini Jadi Semua Dia Dirangkum Gabungan Yang Kedua Berikan Kemampuan Bagi Seorang Ahli Fikih Untuk Menggali Hukum Berasakan Tujuan Membantu Memberikan Kemampuan Yang Ketiga Meminimalisir Perbedaan Kalau Kita Tahu Makasid Insya Allah Tidak Terjadi Perbedaan Kayaknya Memang Para Pengusung Makasid Syariah Itu Seringkali Menjadikan Ketidaktahuan Terhadap Makasid Syariah Sebagai Biang Keladi Dari Perbedaan Pendapat Oke Yang Keempat Memadukan Antara Dua Sikap Ekstrim Yaitu Ekstrim Kanan Yang Cenderung Tekstualis Skripturalis Dan Yang Ekstrim Kiri Yang Cenderung Pada Esensi Dan Ruh Teks Namun Mengesampingkan Yang Tampak Pada Teks Itu Dalam Hal Ini Beliau Malah Memposisikan Makasid Syariah Malah Di Tengah Tengah Gitu Karena Beliau Melihat Ada Dua Kubu Ekstrim Nah Sebagai Lawan Dari Zahiri Lawannya Jadi Dua Kutub Tapi Kalau Beliau Mengatakan Enggak Makasid Ada Ada Yang Hanya Lihat Ruhnya Saja Begitu Tanpa Bisa Melihat Tekstnya Nah Ketika Ngomongin Makasid Dengan Makasid Kita Jadi Adil Ada Di Tengah Kelima Membantu Seorang Mukalaf Dalam Melaksan Takrif Secara Maksimal Kemudian Membantu Seorang Pencerama Juru Sekarang Kita Bicara Tentang Wah Banzuhayli Menjelaskan Bahwa Mengetahui Makasid Syariah Ini Bukan Hanya Diputuhkan Oleh Para Mujtahid Saja Namun Kita Sebagai Orang Awam Pun Juga Membutuhkan Dalam Hal Ini Membaginya Menjadi Dua Manfaat Yaitu Lil Mujtahidi Indas Timbatil Ahkam Wafahmun Musus Wali Ghairil Mujtahid Lid Ta'arruf Ala Asrori Tashri Bagi Mujtahid Itu Mengetahui Makasid Syariah Ketika Beliau Atau Mujtahid Itu Hendak Melakukan Istimbat Hukum Dan Memahamin Nas Ada pun Pemahaman Terhadap Makasid Bagi Selain Mujtahid Yaitu Orang Awam Itu Berfungsi Untuk Mengetahui Rahasia Rahasia Dibalik Tashri Jadi Mujtahid Syariah Dalam Pandangan Dokter Wah Ba'azuhayli Itu Ada Jadi Akan Membantu Begitu Ya Tapi Buat Orang Awam Seperti Kita Yang Bukan Mujtahid Makasid Ini Bukan Buat Istimbat Tapi Buat Menyalami Hikmah Dibalik Dari Itu Semua Biar Tambah Mantap Karena Kalau Dibukakan Rahasia Dibalik Pensyariatan Kenapa Allah Sariatkan Kayak Gini Terus Kita Jelasin Satu Persatu Orang Awam Jadi Semanget Itu Salat Puasanya Apa Segala Macem Karena Ada Biasa Kalau Ada Kajian Para Pencerah Mahas Rahasia Salat Khusus Rahasia Nah Itu Sebenarnya Itu Bukan Istimbat Hukum Itu Bagaimana Mengeksplorasi Syariat Itu Dilihat Dengan Kacamata Yang Lain Yaitu Apa Manfaatnya Dari Sisi Kesehatan Dari Sisi Sosial Dari Sisi Dan Itu Sering Sekali Hal Sepertu Diangkat Tau Haroh Misalnya Kebersihan Sebenarnya Kan Itu Ritual Aja Tapi Kalau Ditarik Menjadi Kesehatan Jadi Kebugaran Jadi Kebersihan Dan Sebagainya Itu Malah Jadi Tambah Menarik Orang Jadi Semakin Semangat Dua Poin Itu Walaupun Dokter Wabazali Juga Tetap Mengatakan Bahwa Maka Sisi Syariah Tidak Menjadi Satu Satunya Acuan Bagi Mujtahid Ini Salah Satu Perangkat Dari Sekian Banyak Perangkat Yang Dimiliki Agak Sedikit Berbeda Dengan Ibnu Ashur Yang Kayaknya Dia Ingin Mengatakan Bahwa Ini Yang Paling Hebat Kalau Wabazali Mengatakan Itu Salah Satu Aja Tidak Semuanya Bahkan Mungkin Tanpa Makosid Masih Jalan Juga Tapi Tetap Diakui Sebagai Salah Satu Perangkat Yang Punya Fungsi Yang Bisa Juga Sebagai Metodologi Dalam Mengistimbat Hukum Saya Agak Lancar Karena Ini Buat Ujian Kemudian Ada Saudaranya Doktur Wabazali Ada Muhammad Azuhaili Adapun Urgensi Makosid Adiknya Khususnya Bagi Seorang Mustahid Atau Ahli Hukum Islam Atau Pendidikan Muhammad Azuhaili Merangkum Menjadi Lima Poin Yang Pertama Makosid Bisa Dijadikan Alat Bantu Bagi Mereka Untuk Mengetahui Hukum Syariah Baik Bersifat Universal Atau Kuliah Maupun Parsial Dari Dali-dali Yang Pokok Dan Cabang Poinnya Itu Alat Bantu Bukan Alat Utama Tapi Alat Bantu Jadi Istilahnya Nambah Nambah Kelengkapan Yang Kedua Dapat Membantu Para Mustahid Untuk Memahami Teks Syariat Dan Menginterpretasikannya Dengan Benar Khususnya Dalam Tataran Implementasi Teks Kedalam Realitas Kehidupan Untuk Membantu Mereka Dalam Menentukan Maksud Oleh Teks Secara Tepat Khususnya Ketika Berhadapan Dengan Lafal Yang Memiliki Lebih Dari Satu Mak Nah Itu Menarik Ya Di dalam Al-Quran Kita Sudah Bahas Tentang Al-Wujuh Wannallawir Ya Kalau Secara Apa Secara Bahasa Kata Kata Diksi Yang Digunakan Itu Itu Juga Tapi Kok Maknanya Jadi Beda Itu Karena Tau Khususnya Ketika Allah Menyebutkan Allah Itu Sholat Kepada Nabi Muhammad Maksudnya Bukan Sholat Rukuk Sujud Masa Allah Rukuk Sujud Tama Makhluk Nggak Mungkin Nah Itu Gimana Cara Memahami Konteks Kata Kata Allah Malaikatuh Yusalluna Allah Malaikatuh Sholat Oh Maksudnya Kalau Allah Memberi Rahmat Kalau Malaikatuh Memitakan Ampunan Dan Kalau Kita Sebagai Umat Sholat Kepada Nabi Itu Maksudnya Mengucapkan Allah Maksudnya Walaupun Semua Kata Yang Dibantu Sholat Semua Sholat Tapi Sholat Yang Dimaksud Bukan Sholat Berdiri Rukuk Sujud Tapi Sholat Yang Dimaksud Tergantung Konteksnya Bagaimana Cara Mengetahui Dan Membedakan Itu Semua Makosid Yang Keempat Ketika Tidak Mendapati Problematika Atau Khadus Kontemporan Yang Tidak Ditemukan Teks Berbicara Tentangnya Mujtahid Atau Ahli Hukum Islam Bisa Merujuk Ke Makosid Syariah Dengan Menetapkan Hukum Melalui Ijtihad Kiyas Istihsan Istislah Dan Lain Sebagainya Sesuai Dengan Ruh Nilai Nilai Agama Tujuan Dan Pokok Syariah Ya kan Banyak Di hari Ini Hal Yang Tidak Nas Di Dalam Al-Quran Tetapi Kita Bisa Melakukan Kesimpulan Hukum Misalnya Pakai Helm Ada Gak Hadis Boleh Wajib Pakai Helm Kan Gak Ada Gitu Kan Nah Tapi Dengan Makosid Oh Maksudnya Biar Kepala Anda Tidak Kebentur Trotoar Atau Aspal Gitu Kan Ada Makosid Dengan Menggunakan Makosid Kita Bisa Bikin Banyak Hal Yang Tentu Saja Itu Bagian Dari Syariah Kemudian Yang Kelima Makosid Syariah Dapat Membantu Seorang Mustahid Hakim Dan Ahli Hukum Islam Dalam Melakukan Tarjih Dalam Masa Hukum Islam Kita Terjadi Kontradiksi Antara Dalil Yang Bersifat Universal Atau Parsial Dengan Kata Lain Makosid Merupakan Salah Satu Metode Tarjih Atau Taufik Kompromi Ketika Terjadi Ta'arud Bainan Adillah Jadi Salah Satu Cara Para Ulama Ketika Mereka Berbeda Pendapat Dan Menguatkan Pendapat Pendapat Dia Itu Biasanya Pake Makosid Makosid Itu Begini Walaupun Nanti Sana Pake Makosid Jadi Ada Dua Pendapat Satu Punya Pendukung Satu Punya Pendukung Masing-masing Bila Makosid Begini Makosid Nah Maksudnya Dalam Halnya Bukan Berarti Kalau Udah Pakai Makosid Berarti Yang Pakai Makosid Juga Pasti Selalu Benar Karena Bisa Jadi Ada Dua Pendapat Yang Berbeda Dan Dua Dua Maksud Nah Apa Namanya Yang Sering Terjadi Dari Tengah Masyarakat Ketika Ustadz Mendukung Pro Pendapat A Dia Sampaikan Makosid Yang A Tapi Yang B Dikip Jadi Kesannya Yang Menang A Ini Kalau Kita Baca Ulama Contemporer Sudah Enak Sekali Pemapar Karena Rumusan Dari Yang Sebelum Kemudian Kita Ada Nama Abdurrahman Babaker Realisasi Terhadap Makosid Menurut Beliau Merupakan Garansi Terhadap Keberlangsungan Dan Kontinuitas Hukum Syarat Islam Juga Untuk Menghadirkan Risalah Ini Bagi Generasi Generasi Masa Depan Yang Hadir Jauh Setelah Masa Kenabian Jadi Menurut Beliau Kalau Nggak ada Makosid Islam Tinggal Sejarah Quran Tinggal Sejarah Hadis Tinggal Sejarah Karena Nggak Relevan Banyak Yang Tidak Relevan Dengan Masa Sekarang Ini Ayat Quran Dan Hadis Nah Kalaupun Kita Memperjuangkan Biar Ayat Dan Hadis Itu Bisa Tetap Relevan Itu Tools Ya Makosid Sedangkan Kalau Kita Terjebak Pada Tekstnya Saja Sudah Islam Sudah Selesai Wafat Nabi Habis Generasi Sahabat Berarti Islam Sudah Selesai Nah Kenapa Islam Masih Bisa Survive Sampai Hari Ini Karena Ada Makosid Syariah Kenapa Tidak Boleh Terjebak Pada Tekst Sebab Jumlah Tekst Syariah Terbatas Sementara Peristiwa Dan Kejadian Hukum Itu Selalu Terbarukan Sehingga Tidak Mempertimbangkan Makosid Sebagai Tujuan Dan Sasaran Merupakan Pengabayan Sekaligus Penudaan Terhadap Agama Tidak Memperhatikan Makosid Juga Berarti Telah Menganggap Bahwa Agama Ini Bersifat Statis Kaku Usang Dan Ketinggalan Zaman Bahkan Sejarah Mencatat Kisah Tragis Orang Yang Tidak Mau Menggunakan Konsep Tahlil Dengan Penuh Perenungan Lantas Mereka Mengabalkan Makosid Dan Tidak Memperhatikan Hikmat Ashri Itu Ujung Mereka Akan Dibuat Pusing Sendiri Babakar Memutip Pendapat Fatih Ad-Dari Yang Menyatakan Bahwa Mazhab Zohiri Tercerabut Dari akarnya Dulu Pernah Ada Mazhab Namanya Mazhab Zohiri Yang Bawa Pencetusnya Pertama Kali Namanya Dawud Dawud Al-Zohiri Memang Di Zamannya Dawud Masih Hidup Pemurid Banyak Tapi Dawud Meninggal Murid Mubar Ya kan Dan Baru Ada Lagi Dua Abad Kemudian Yang Diusung Mazhab Zohiri Tapi Ibn Hazm Istilahnya Menggunakan Metode Yang Sama Dua Orang Yang Terjebak Pada Lubang Yang Sama Ibn Hazm Dengan Al-Muhallah Sangat Zohiri Dan Boleh Dibilang Mazhab Zohiri Malah Yang Lebih Kuat Malah Dari Titab Al-Muhallah Tapi Apa Kata Beliau Kan Bubar Juga Mazhab Zohiri Bubar Kenapa Ya Karena Kalau Dia Tekstualis Kayak Gitu Dia Nggak Akan Bisa Hidup Sepanjang Lintasan Zaman Dia Akan Tergerus Oleh Roda Zaman Itu Disebabkan Konsep Mereka Bertentangan Dengan Tuntunan Syariah Tujuan Dan Misi Syariah Karena Syariah Islam Bukanlah Makna Literal Yang Diambil Secara Tekstual Melalui Kaedah Nahusorof Dan Linguistik Itu Bukan Tapi Ta'lil Ilatnya Apa Poinnya Apa Yang Mau Kita Ambil Dari Setiap Tekst Itu Sebenarnya Sehingga Dapat Memperluas Cakrawala Tidak Terpaku Pada Makna Literal Secara Ansik Ini Bahasa Belanda Namun Harus Melihat Konteks Tashri Yang Lebih Luas Sebagai Realisasi Dari Tujuan Pembuat Syariah Dan Menjaga Hikmah Tashri Itu Sendiri Oke Itu Babaker Kita Sudah Habis Ini Mungkin Masih Panjang Tapi Kita Loncat Berikutnya Yaitu Pembagian Makosid Di Bab Yang Kelima Berdasarkan Tingkat Kepentingannya Makosid Syariah Bisa Dibagi Menjadi Doruriyat Hajiyat Tahsiniyat Dan Mukamilat Berdasarkan Tingkat Kepentingannya Makosid Syariah Bisa Dibagi Berdasarkan Beberapa Klasifikasi Yang Pertama Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat Masalah Terbagi Tiga Tingkatan Yaitu Doruriyat Pertama Kemudian Ada Hajiyat Dan Tahsiniyat Apa itu Doruriyat Doruriyat Adalah Kemaslahatan Yang Sifatnya Harus Dipenuhi Dan Apabila Tidak Terpenuhi Akan Berakibat Pada Rusaknya Tatanan Kehidupan Manusia Dimana Keadaan Umat Tidak Jauh Berbeda Dengan Keadaan Hewan Al-Kuliyah Al-Khamsah Merupakan Contoh Dari Tingkatan Ini Yaitu Memelihara Agama Nyawa Akal Nasab Harta Dan Juga Kehormatan Pembagian Ini Dicituskan Pertama Kali Oleh Al-Imam Al-Ghazali Itu Termasuk Yang Doruriyat Makanya Istilahnya Doruriyat Khamsah Tapi Dibawah Yang Doriyat Ada Sifatnya Hajiyat Jadi Kalau Yang Tadi Istilahnya Primer Nah Ini Hajiyat Sekunder Adalah Kebutuhan Umat Untuk Memenuhi Kemaslahatannya Dan Menjaga Tatanan Hidupnya Hanya Saja Manakala Tidak Terpenuhi Itu Tidak Sampai Mengakibatkan Rusaknya Tatanan Yang Ada Sebagian Besar Hal Ini Banyak Terdapat Pada Bab Mubah Dalam Muamalat Termasuk Dalam Tingkatan Yang Kedua Ini Hajiyat Nah Kemudian Baru Yang Ketiga Itu Namanya Tahsiniyat Kalau Primer Sekunder Tersiap Adalah Masalahat Pelengkap Bagi Tatanan Berkaitan Dengan Akhlak Maka Rimul Akhlak Dan Juga Etika Contohnya Adalah Kebiasaan Kebiasaan Baik Yang Bersifat Umum Maupun Khusus Selain Itu Terdapat Pula Al-Masalah Al-Mursalah Yaitu Jenis Masalahat Yang Tidak Dihukumi Secara Jelas Oleh Syariat Bagi Imam Ibnu Ashur Masalahat Ini Tidak Perlu Diragukan Lagi Hujiah Karena Cara Penetapannya Mempunyai Kesamaan Dengan Penetapan Kias Oke Itu Tadi Berdasarkan Urut-urutan Kebutuhannya Ada Daruryat Hajiat Dan Tahsiniat Nah Sekarang Berdasarkan Kolektif Dan Personal Ini Untuk Kementerian Pribadi Atau Kementerian Kolektif Masyarakat Ini Dibagi Lagi Kuliah Kemaslahatan Yang Berpulang Kepada Semua Manusia Atau Sebagian Besar Walaupun Tidak Semua Tapi Mayor Menjaga Persatuan Umat Islam Memelihara Dua Kota Suci Misalnya Mahkam Madinah Menjaga Hadis Nabi Jangan Sampai Percampur Dengan Hadis Palsu Ini adalah Makasid Yang Sifatnya Kolektif Tapi Ada Sifatnya Juzi Hanya Untuk Kepentingan Orang Tertentu Tetap Itu Dijaga Juga Ini Biasanya Dalam Mu'am Allah Kemudian Berdasarkan Kebutuhan Klasifikasi Makasid Syariah Berdasarkan Adanya Kebutuhan Manusia Untuk Meraihnya Masalah Terbagi Menjadi Kota Iyah Dan Wah 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 Kota Iyah Itu adalah Masalah Yang Ditunjukkan Oleh Nas Nas Yang Jelas Dan Tidak Membutuhkan Ta'wil Lagi Dalam Al-Quran Dalam Hadis Disebutkan Ini Loh Tujuannya Ini Loh Hikmah Itu Sudah Kota Karena Yang Langsung Allah Sendiri Yang Menyebutkan Nabi Sendiri Nah Tapi Selain Kot Iyah Ada Juga Yang Zeniah Ya Nggak Disebutkan Secara Esplisit Tapi Kita Secara Logika Dan Akal Itu Kira-kira Bisa Menebak Dan Insyaallah Kebakannya Itu Nggak Meleset Gitu Ya Walaupun Nggak Disebutkan Secara Pegas Gitu Nah Tapi Ada Juga Yang Ketiga Yang Wah Minyah Nah Ini Yang Menurut Pemikiran Tanpa Bermanfaat Namun Setelah Diteliti Lebih Jauh Mengandung Kemudorotan Jadi Waham Aja Waham Itu Zan Dengan Waham Itu Kan Gini Kalau Zan Itu Masih Pakai Nalar Pakai Logika Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Kebenarannya Secara Ilmiah Tapi Kalau Waham Itu Pakai Insting Gitu Jadi Mana Buktinya Nggak Ada Tapi Menurut Saya Subjektivitas Saya Insting Saya Mengatakan Itu Kayak Gini Perasaan Aja Itu Sifatnya Waham Kalau Sudah Masuk Kebenaran Pasti Kalau Yang Namanya Waham Satu Dengan Yang Lain Nggak Sama Tapi Yang Pertama Tadi Kan Nasnya Kelihatan Untuk Begini Untuk 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 Disebutkan Di dalam Al-Quran Solat Itu Apa Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Oh Iya Itu Sifatnya Adalah Kelihatan Makanya Disebut Dengan Istilah Kot Nanti Ada Yang Sifatnya Zon Jadi Hujjah Walaupun Allah Nggak Menyebutkan Tapi Secara Umum Kita Mengatakan Itu Kenapa Komar Diharamkan Maksudnya Illatnya Apa Karena Memabukkan Jadi Yang Diharamkan Memabukkannya Bukan Komarnya Itu Walaupun Tidak Disebutkan Haram Nal Komro Li Iskari Kan Nggak Ada Kata Begitu Dalam Al-Quran Tapi Hampir Seluruh Ulama Sepakat Bahwa Oh Iya Itu Maksudnya Yang Diharamkan Mabuknya Gara-gara Bikin Mabuk Jadi Haram Bukan Semata-mata Zat Komarnya Itu Sendiri Kalau Yang Wah Yang Yang Sifatnya Yang Setiap Orang Mungkin Bisa Ngarang Ngarang Sendiri Yang Belum Sama Satu Dengan Yang Lain Itu Bab Yang Kelima Klasifikasi Makasidu Syariah Kita Masuk Ke Bab Yang Keenam Terakhir Yaitu Abdur Riyad Al-Khamsah Dalam Al-Quran Al-Kirim Sebenarnya Kalau Secara Nahu Yang Bener Abdur Riyad Al-Khamsah Apa Abdur Pertama Pencetus Istilah Diksi Istilah Abdur Riyad Al-Khamsah Sangat Populer Di Tengah Masyarakat Banyak Orang Mengira Bahwa Pencetus Adalah Al-Imam Shatibi Sebagai Tokoh Ulama Yang Membawa Istilah Makasidu Syariah Namun Sebenarnya Pencetus Bukan Shatibi Juga Bukan Ibnu Taymiyah Ata Ibnu Qayyim Karena Mereka Sebenarnya Hanya Mengutip Apa Dan Beliau Ini Tidak Lain Adalah Al-Imam Al-Ghazali Rahimah Abu Hamid Al-Ghazali Adalah Tokoh Besar Dalam Gugus Ilmu Keislaman Sehingga Beliau Dengelari Dengan Hujatul Islam Banyak Sekali Karya Fundamental Yang Aslinya Aslinya Beliau Menyebut Dengan Redaksi Maksudus Syar' Dalam Bentuk Ifrat Atau Mufrat Yang Kalau Kita Ubah Ke Bentuk Jama' Menjadi Makasidu Syar' Ini Dia Tekst Asli Dari Beliau Wamaqsudus Syar'i Minan Al-Khalqi Khamsatun Ayyaf Wa'alayhim Dinahum Wanafsahum Wa'aklahum Wanaslahum Wama'lahum Itu Makasidu Syar' Gitu Ya Maksudnya Makhluk Itu Ada Lima Yaitu Memelihara Agama Jiwa Nafs Itu Jiwa Atau Nyawa Kemudian Aqlahum Akal Naslahum Keturunan Atau Kehormatan Atau Nasab Dan Yang Terakhir Wama'lahum Harta Bunda Kekayaan Mereka Jadi Lima Itulah Abdur Riyad Al-Khamsah Itu Ada Lima Urutannya Seperti Itu Sebagaimana Disebutkan Oleh Al-Ghazali Dalam Kitab Al-Mustaswa Al-Mustaswa Ya Cuman Kita Ngetopnya Pokoknya Lima Siapa Yang Ngomong Dari Mana Kita Nggak Tahu Asal Usul Yang Orang Ngerti Judul Orang Ngerti Joget Di Dalam Al-Quran Al-Ghari Kita Menemukan Ada Banyak Ayat Bicara Terkait Kelima Hal Itu Ada Yang Diwakili Dua Ayat Saja Dan Berurutan Ada Juga Yang Diwakili Oleh 13 Ayat Secara Berurutan Dan Ada Yang Diwakili Oleh Ayat Yang Banyak Dan Tidak Saling Berurutan Ini Kita Mulai Dari Yang Dua Ayat Dan Berurutan Mewakili Lima Daruriyat Dan Seterusnya Itu Nah Ini Kalau Kita Apa Namanya Kita Bedah Coba Di Scroll Kebawah Lima Itu Nanti Diwakili Oleh Masing Masing Petikan Ayat Yang Pertama Memihar Agama Itu Tertuang Pada Lafaz Apa Janganlah Kamu Menyugut Allah Itu Menjaga Agama Kalau Memelihara Nyawa Janganlah Kamu Membunuh Nyawa Kecuali Yang Menjaga Keturunan Itu Tertuang Dari Lafaz Wala Takrabul Fawahisha Jangan Engkau Mendekati Fawahish Perbuatan Keji Atau Bisa Dimaknai Dengan Zina Kemudian Yang Harta Itu Tertuang Pada Wa Awful Kailawal Mizan Nabil Qas Jadi Timbanglah Mizan Itu Timbangan Dengan Cara Yang Adil Karena Menjaga Harta Nah Kalau Akal Semoga Kalian Bisa Berkali Ini Rada Gatuk Gatuk Sebenernya Tapi Begitulah Para ulama Mencari Kelima Hal Ini Sebagaimana Desebutkan oleh Al-Ghazali Di dalam Ayat Mana Ketemu Di Surat Al-An'am Tidak Desebutkan Surat Apa Ya Surat Al-An'am S21 Al-Yubi Dua ayat Di atas Saja Sudah Cukup Mencakup Lima Pemelah Ini Kata Al-Yubi Oke Kemudian Yang Diwakili Dengan 13 Ayat Berurutan Itu Surat Apa Luqman Ini Panjang Kali Ayat Surat Al-Isra Dari 23 Sampai 36 Panjang Itu Diwakili Masing-masingnya Kalau Menjaga Agama Terdapat Pada Ayat Jangan Kamu Menyembah Kecuali Hanya Kepadanya Itu Masalah Akidah Jangan Sirik Sama Dengan Yang Tadi Kalau Masalah Menjaga Harta Wala Taqtulun Nafsal Lati Haram Allahu Illa Bilhaq Kemudian Nasab Wala Takrab Zina Kalau Menjaga Harta Yang Tadi Itu Nyawa Kalau Yang Harta Poin Nya Jangan Buang Harta Kalau Menjaga Akal Malah Gak Ada Oke Udah Sekarang Kita Masuk Kepada Yang Diwakili Banyak Ayat Dan Tidak Berurutan Tadi kan Dua ayat 13 ayat Berurutan Sekarang Dia tersebar Di seluruh Bagian Al-Quran Dan Kalau kita Mau kumpulkan Nanti Bisa Misalnya Tentang Ayat Terkait Memelihara Agama Ini Kalau kita Breakdown Ini Ibaratnya Pancasila Terbagi Menjadi 36 Butir Nah Ini Lima Juga Pancasila Juga Butir Butir Menjaga Agama Tidak Memaksa Masuk Islam Syariah Islam Pada dasarnya Diturunkan Untuk Menjaga Eksistensi Semua Agama Semua Agama Itu Milik Allah Dan Kita Tidak Boleh Merusak Atau Menghancurkan Atau Menghilangkan Sebuah Agama Dengan Cara Yang Paksa Misalnya Dengan Cara Membuat Pemeluknya Habis Dan Punah Itu Tidak Boleh Karena Nanti Kita Ketemu Dengan Ayat Yang Bunyinya La Ikroha Iddin Tidak Ada Paksaan Kita Disuruh Da'wah Benar Kita Disuruh Mengajak Itu Benar Tapi Tidak Boleh Dipaksa Yang Tidak Boleh Itu Maksanya Tapi Kalau Da'wah Dan Mengajaknya Ya Pastilah Karena Nabi Muhammad Itu Kerjaannya Apa Kalau Bukan Da'wah Mengajak Orang Tapi Apakah Bisa Beliau Memaksa Pamannya Masuk Islam Tidak Bisa Bisa Tidak Dia Memaksa Abu Jahal Abu Lahab Masuk Islam Tidak Bisa Juga Jadi Banyak Orang Kafir Dalam Keluarga Nabi Yang Sampai Mati Tidak 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 Sampai Sampai Udah Mu'abi Sejarah Nabi Filmnya Tinggal Dua Menit Lagi Eh Baru Masuk Islam Padahal Dia Mertuanya Nabi Nabi Tidak Bisa Memaksa Dia Masuk Islam Artinya Kalau Da'wah Iya Tapi Kalau Maksa Tidak Bisa Prinsip Yang Paling Dasar Itu Hibzul Ad-Din Al-Ghazali Dengan Tegas Menyebut Kata Ad-Din Bukan Hibzul Islam Beda Beda Kalau Hibzul Islam Menjaga Islam Berarti Yang bukan Islam Gak usah Dijaga Gebukin Hancurin Gebukin Dan sebagainya Tapi Al-Ghazali Tidak Memelihara Atau Membela Islam Tapi Memelihara Ad-Din Agama Apapun Agamanya Itu Harus Dijaga Jangan Diancurkan Makanya Kalau kita Nanti Ketemukan Lagi Ayat Yang Lain Itu Hormati Agama Lain Itu Jelas Dan Sekiranya Allah Tidak Menolak Keganasan Sebagian Manusia Dengan Sebagian Yang Lain Tentulah Telah Dirobohkan Biara Nasrani Gereja Rumah Ibadah Kemudian Rumah Ibadah Orang Yahudi Dan Masjid Masjid Yang Di Dalamnya Banyak Disebut Nama Allah Nah Ayat 40 Dari Surat Al-Hajj Menegaskan Bahwa Semua Itu Jangan Dihancurkan Biarin Aja Ada Biarin Aja Mereka Hidup Tapi Beri Mereka Petunjuk Hidayah Untuk Bisa Memasuki Agama Islam Tapi Kalaupun Mereka Tetap Tidak Mau Ya Itu Hak Asasi Mereka Hak Mereka Sebagai Manusia Untuk Memilih Agama Sesuai Dengan Agamanya Mereka Nah Dari Sejak Awal Mula Abad Keenam Hijriah Al-Ghazali Sudah Meremuskan Tentang Islam Itu Tujuannya Bukan Menghancurkan Agama Selain Islam Enggak Justru Memelihara Semua Agama Yang Ada Makanya Dalam Perang Itu Tidak Boleh Kita Menghancurkan Rumah Ibadah Orang Kafir Oke Kemudian Nah Yang ketiga Ini Poinnya Penting Juga Yaitu Tiap Agama Punya Ajaran Setiap Umat Ada Rasulnya Ya Ketika Mereka Mau Beriman Pada Rasulnya Kita Gak Bisa Paksa Dia Harus Beriman Pada Rasul Kita Juga Makanya Nabi Muhammad Walaupun 10 Tahun Tinggal Di Madinah Bertemu Dengan Orang Orang Yahudi Dan Nabi Mengatakan Saya Lebih Tinggi Dari Musa Saya Ini Menghapus Semua Syariat Yang Ada Tapi Kemudian Orang Yahudi Di Madinah Gak Bisa Di Apa-apain Kenapa Beliau Hormati Saja Itu Keyakinannya Orang Orang Di Luar Agama Islam Nah Kemudian Yang Nomor Empat Adalah Jaga Kerukunan Sesama Pemuluk Agama Al-Quran Menegaskan Kuliah Al-Kitab Ayo duduk Sini bareng Kita cari Titik-titik Persamaan Kita Antara Kami Dan Kalian Itu kan Sama-sama Kita Tidak Boleh Menyugutkan Allah Tidak Menyembah Satu Dengan Yang Lain Sebagai Tuhan Nah Itu Poin-poin Yang Sebenarnya Ada Titik-titik Kesamaannya Jadi Memang Tidak Harus Perang Dengan Sesama Pemuluk Agama Yang Berbeda Terus Ada Lagi Ini Salah Ini Taipo Kemudian Kita Masuk Kepada Ayat-ayat Terkait Memelihara Nya Jadi Pertama Agama Yang Kedua Nyawa Gitu Ya Syariat Islam Coba Dibaca Dulu Syariat Islam Sangat Menghargai Nyawa Seseorang Bukan Hanya Nyawa Pemuluk Islam Saja Bahkan Meskipun Nyawa Orang Kafir Atau Orang Jahat Sekalipun Adanya Ancaman Hukum Kisos Menjadi Jaminan Bahwa Tidak Boleh Menghilangkan Nyawa Karena Hukumannya Berat Loh Gitu Ya Ayat Kisos Memastikan Orang Tidak Berani Untuk Membunuh Atau Melukai Orang Lain Kenapa Karena Di dalam Al-Quran Dikatakan Wala Kumpul Kisos Sehayatun Di dalam Hukum Kisos Ada Kehidupan Ya Ya Ule Abab Wahai Orang Yang Berpikir Yang Berakal Semoga Kamu Bertakwa Jadi Ketika Hukum Kisos Itu Kisos Artinya Apa Nyawa Dibalas Nyawa Luka Dibalas Luka Gitu Kan Telinga Dengan Telinga Mata Dengan Mata Hidung Dengan Hidung Kemudian Luka Dengan Luka Dengan Adanya Hukum Yang Ditegakkan Seperti Itu Orang Jadi Berpikir Kalau Saya Melukai Mata Orang Picek Maka Mata Saya Dipicekin Juga Hukum Gitu Maling Digebukin Yang Gebukin Itu Ya Nanti Dapat Hukuman Sama Ya Malingnya Benjol Ya Nah Itu Hukumannya Buat Yang Ngebenjolin Maling Dibenjolin Lagi Itu Namanya Kisos Makanya Dalam Sarai Islam Maling Gak Boleh Digebukin Gitu Kalau Digebukin Malingnya Bisa Nuntut Salahnya Malingnya Gak Ngerti Hukum Itu Aja Kalau Di Amerika Negara Negara Maju Yang Sudah Melek Hukum Itu Penjahat Lebih Pinter Polisi Polisi Juga Gak Berani Macem Kalau Kalau Memang Gak Terbukti Salah Dan Sebagainya Gak Ada Alat Bukti Dan Sebagainya Gak Bisa Gitu Karena Penjahatnya Ngerti Hukum Nah Permasalahan Kita Disini Malingnya Gak Ngerti Hukum Nah Pendegak Hukum Gak Ngerti Juga Akhirnya Gitu Ya Nah Kisos Sebenernya Kalau Dilaksanakan Oleh Masyarakat Yang Melek Kan Makanya Ulil Albab Maksudnya Ya Bukan Berarti Kita Harus Bunuh Bunuh Orang Itu Enggak Tapi Gini Anda Enggak Boleh Macem Macem Dengan Nyawa Orang Harus Hati Hati Loh Kalau Sampai Anda Bunuh Anda Bisa Dibunuh Juga Gitu Kalau Anda Melukai Orang Anda Bisa Dilukai Juga Gitu Khusus Khusus Kita Sebagai Warga Gitu Kan Ya Lain Kalau Tentara Menjalankan Tugas Dia Kan Nembak Musuh Mati Itu Kan Tentara Dalam Tugas Polisi Misalnya Itu Dalam Tugas Tapi Kita Sebagai Warga Sipil Masyarakat Itu Tidak Boleh Sembarangan Mengadili Orang Begitu Aja Karena Berikutnya Lagi Ada Juga Ayat Yang Berbicara Tentang Hifdu An Nafsi Itu Adanya Ancaman Kekal Dalam Jahannam Barang Siapa Yang Membunuh Seorang Mumin Dengan Sengaja Maka Balasannya Ialah Neraka Jahannam Ia Kekal Di Dalamnya Allah Murka Kepadanya Dan Melaknetnya Serta Menyediakan Adab Yang Besar Baginya Jadi Ini Masih Tentang Menjaga Nyawa Manusia Orang Mumin Kalau Dibunuh Maka Berat Banget Itu Itu Ancamannya Masuk Jahannam Abadi Di Dalamnya Ya Tentu Membunuhnya Dengan Cara Yang Tidak Hak Begitu Ada Ayat Juga Yang Mengharamkan Membunuh Janganlah Kamu Membunuh Nyawa Setelah Allah Haramkan Darahnya Kecuali Kalau Dengan Cara Hak Misalnya Dia Memang Harus Dikisos Hakim Memutuskan Mati Mati Atau Dia Buat Negara Dan Balelo Murtad Balelo Dan sebagainya Itu Halal Orang 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 Murtad Dari Agamanya Dan Keluar Dari Jamaah Jamaah Di Sini Jamaah Agama Islam Keluar Dari Umat Islam Keluar Dari Islam Oke Yang Nomor Empat Juga Ada Ayat Membunuh Satu Nyawa Semua Manusia Ini Walaupun Kaitannya Dengan Bani Israel Tapi Satu Nyawa Sama Dengan Membunuh Seluruh Manusia Jadi Besar Sekali Dosanya Membunuh Nyawa Manusia Syariat Islam Turun Untuk Memastikan Agar Nyawa Manusia Tidak Jatuh Secara Sia Korban Nyawa Jangan Sampai Terjadi Dan Ini Nanti Unik Bahwa Di Sejarah Nabi Walaupun Ada Perang Nabi Perang Banyak Ada Badar Uhud Kondak Dan Sebagainya Sampai Ada Yang mengatakan Bahwa Ghazawatnya Nabi Itu Kalau Dikumpulkan Semua Dan Dibandingkan Dengan Jumlah Usia Nabi Itu Dalam 23 Tahun Setiap Dua Bulan Sekali Nabi Perang Perang Mulu Banyak Sekali Karena Ghazawatnya Tapi Oke Dokter Muhammad Aymar Itu Dalam Bukunya Menyatakan Bahwa Walaupun Perangnya Nabi Itu Jumlahnya Banyak Tapi Jumlah Korban Jiwanya Sedikit Cuman 386 Orang Saja Sudah Diwakili Oleh Umat Islam Dan Juga Oleh Orang Kafir Badar Uhud Kondak Dan Sebagainya Itu Itu Memang Perangnya Tapi Yang mati Cuma 386 Sudah Termasuk Islam Dan Yang Kafir Berarti Minimalis Banget Perang Dari Hal Korban Jiwa Film Apa Ya Di Ateam Tau Film Di Ateam Yang Si Itu Tapi Gak ada Yang mati Kayak Film Kartun Film Kartun Tembak Bolong Badannya Tapi Dia Gak Mati Nah Kira Kira Perang Dalam Islam Itu Tujuannya Bukan Membunuh Orang Walaupun Dalam Perang Itu Dikatakan Waduh Aku Mas Dan Sebagainya Suruh Latihan Mana Latihan Tombak Dan Sebagainya Tapi Ujung Ujungnya Hafizun Nafas Itu Lebih Utama Menjaga Nyawa Kan ada Kejadian Siapa Orang Sahabat Nabi Yang Dalam Perang Itu Membunuh Orang Lain Yang Orang Itu Sudah Mengucapkan Gua Kalimat Syahadat Siapa Namanya Ali Bukan Ya Bukan Ya Adikan Nabi Mengatakan Apakah Kamu Sudah Belah Dadahnya Dikatakan Tadi Ajo Ngojokin Duel Begitu Udah Kalah Bilang Sahadat Gitu Kan Nah Oleh Nabi Itu Disalahkan Gitu Gak Boleh Termasuk Juga Ketika Melakukan Hukum Kisos Bukan Kisos Apa Namanya Rajam Kalau Orang Yang Berzina Itu Mencabut Kembali Kesaksiannya Atau Pengakuannya Itu Gak Boleh Diteruskan Yang Apa Namanya Vonis Rajam Itu Haruh Dihentikan Nah Itu Pernah Kejadian Di Masa Nabi Orang Sudah Nyerah Angkat tangan Gak Gawat Angkat tangan Gitu Sudah Angkat tangan Tapi Masuk Dilemparin Juga Bahkan Kabur Di Uber Masuk Keluar Pasar Gitu Kan Sampai Ketemu Jatuh Gubrak Diterusin Lagi Sampai Mati Itu Nabi Mereka Itu Yang Merajam Itu Pembunuh Kata Nabi Padahal Harusnya Emang Orang Yang Berzina Memang Harus Dirajam Tapi Ketika Ketika Orang Yang Mencabut Pengakuan Maka Tidak Boleh Dirajam Jadi Prinsip Makasid Syariah Asik Banget Sebenarnya Walaupun Secara Nasnya Ayatnya Rajam Misalnya Walaupun Ayat Rajam Tapi Hadis Itu Rajam Ada Bunuh Potong Tangannya Dan Sebagainya Tapi Kalau Kita Lihat Makasid Ternyata Itu Tujuannya Lebih Mulia Daripada Sekedar Bunuh Bunuhan Dan Sebagainya Dan Faktanya Nabi Tidak Pernah Merah Dari Tiga Dalam Sejarah Nabi Padahal Rajam Terkenal Cambuk Juga Tapi Rajam Terjadi Tiga Orang Dan Perang Itu Hanya Menghalirkan 386 Korban Nyawa Ini Menunjukkan Bahwa Memang Makasid Syariah Luar Biasa Nah Orang Yang Tekstualis Tidak Paham Itu Jadi Akhirnya Dia Malah Ngebunuhin Orang Dan Sebagainya Yang Dibunuh Juga Bukan Orang Kafir Saudaranya Sendiri Sesama Muslim Ini Kacau Gak Ngerti Gak Paham Makasid Sebenarnya Oke Baik Di antara Ayat Juga Yang Terakhir Ini Haram Bunuh diri Wala Tulu Anfusaku In Allah Rahimah Janganlah Bunuh dirimu Sendiri Sesungguh Allah Itu Maha Penyayang Padamu Kemudian Juga Haram Mencelakakan Diri Wala Tulku Bi Aidi Jadi Segala Hal Yang Membuat Madorot Kita Baik Makanan Minuman Apapun Itu Haram Karena Menjaga Nyawa Kita Oke Kemudian Ayat Terkait Dengan Masrah Memerihala Akal Sudah Pastilah Dari Awal Allah Berfirman Bismillah 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 Tidak Pakai Akal Itu Diangap Seperti Hewan Ada Ayatnya Amtah Sabuh Anda Akhtarahum Yasma'una Ou Yakiluna Inhum Illa Kal An'am Balhum Abad Bismillah Atau Apakah Kamu Mengira Bahwa Kebanyakan Mereka Itu Mendengar Atau Memahami Enggak Mereka Itu Tidak Lain Hanya Seperti Binatang Ternak Bahkan Lebih Sesat Kenapa Karena Ya Kalau Di Ayat Bisa Buat Melihat Jadi Otak Nggak Dipakai Nah Orang Kalau Nggak Pakai Otak Itu Ya Bedanya Dengan Binatang Tipis Banget Karena Nggak Berakal Maka Islam Sangat Menghargai Akal Dan Oleh Karena Itu Orang Yang Tidak Berakal Yang Bodoh Yang Safih Itu Dikurangi Haknya Jangan Kau Surahkan Harta Milik Orang Yang Bodoh Itu Kenapa Karena Dengan Segala Kebodohannya Dia Akan Merugikan Dirinya Sendiri Karena Menghabisi Semua Hartanya Maka Orang Bodoh Ya Sudah Di Take Over Oleh Orang Yang Lebih Pinter Untuk Mengatur Itu Semua Yang Bodoh Biar Dengan Kebodohannya Tapi Haknya Jangan Sampai Kehilangan Termasuk Anak Yang Belum Cukup Umur Dianggap Belum Berakal Maka Ujilah Dulu Anak Yatibus Sampai Mereka Cukup Umur Sampai Cukup Umur Untuk Bisa Menikah Ini Juga Yang Belum Cukup Umur Masih Belum Diberikan Kewenangan Untuk Membelajakan Sesuatu Atau Melakukan Berbagai Macam Aktivitas Dicuk Umurnya Karena Akal Itu Penting Termasuk Yang Minum Khomer Merusak Akal Menjadi Dasar Kenapa Agama Islam Itu Tegas Terhadap Khomer Karena Merusak Akal Itu Merusak Akal Orang Kalau Minum Khomer Dia Tidak Bisa Bedain Mana Ibunya Mana Istrinya Dan Mana Pembantunya Akalnya Ilang Oke Yang Berikutnya Lagi Ayat Yang Terkait Dengan Memelihara Nasab Itu Kaitan Dengan Orang Tua Maka Memelihara Nasab Judul Besarnya Adalah Kita Memelihara Atau Menghormati Orang Tua Kita Oke Itu Poin Ya Jangan Kamu Dekati Zina Oh Buat Salah Ini Salah Ini Poin Nya Adalah Wabil Walid Dain Esa Ayat Itu Aja Tidak Usah Panjang Panjang Biar Terjemah Nggak Sampai Oke Juga Haram Mengganti Nasab Jadi Anak Adopsi Tidak Diperbolehkan Mengganti Nama Bapaknya Menjadi Bapak Angkat Namanya Itu Tidak Boleh Dalam Agama Islam Tabani Itu Tidak Dikenal Maka Kemudian Juga Ada Ayat Yang Unik Bukan Ayat Maksudnya Kejadian Bahwa Mantan Menantunya Rasulullah Itu Dinikahi Oleh Rasulullah Zainab Itu Untuk Menegaskan Bahwa Islam Tidak Mengenal Yang Namanya Tabani Mengangkat Anak Karena Zaid Itu Walaupun Orang Banyak Menyebut Mereka Sebagai Ibnu Muhammad Anaknya Muhammad Anaknya Muhammad Tapi Tidak Benar Nah Oleh Karena Itulah Zaid Punya Istri Namanya Zainab Dicerai Istrinya Kemudian Dinikahi Oleh Mertuanya Sendiri Orang Mertua Ngambil Mantan Istri Anaknya Nah Ternyata Secara hukum Tidak Kenapa Karena Ini Ingin Menegaskan Bahwa Zaid Itu Bukannya Anak Nabi Muhammad Sehingga Jandanya Zaid Pun Enggak Bisa Dianggap Sebagai Mantan Menantu Bukan Mantan Menantu Maka Nabi Menikahlah Dengan Zainab Itu Ada Tabani Atau Adopsi Itu Masih Punya Ketentuan Ketentuan Di Bawahnya Masih Tetap Bukan Mahrum Dan Tidak Boleh Mengganti Nasab Dari Orang Tua Aslinya Itu Masalahat Atau Baruliyat Menjaga Nasab Makanya Juga Tidak Boleh Zina Karena Kalau Zina Jadi Tidak 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 Bapak Siapa Wala Takrab Zina Innah Hukana Fahish Sa'as Bila Sa'as Bila Jalan Yang Buruk Itu Salah Satunya Para Ulama Mengatakan Ya Itu Tadi Jadi Tidak Ketawa Misalnya Kan Kasusnya Kalau Di Zaman Jahiliah Dulu Perempuan Berzina Itu Pelacur Dia Melacur Kepada Beberapa Laki-laki Yang Berbeda Tidur Dengan Beberapa Laki-laki Yang Berbeda Kalau Dia Hamil Nanti Begitu Anaknya Lahir Si Pelacur Ini Menunjuk Siapa Saja Diantara Laki-laki Itu Kamu Jadi Bapaknya Kamu Jadi Padahal Tidak Ketau Ini Hasil Kerjaannya Siapa Gitu Ya Kan Terus Bapaknya Siapa Yang Bener Anak Zina Nah Itu Makanya Zina Diharam Dalam Agama Islam Salah Satu Makasit Agar Tidak Terjadi Keranjuan Dalam Masalah Nasab Atau Ayatnya Nah Terus Orang Yang Berzina Pegas Mi'at aja Sudah Seratus Kali Cambukan Walaupun Nanti Dalam Al-Quran Ayat Rajam Itu Dihapus Tapi Dalam Hadis Tetap Ada Rajam Kalau Berzinanya Mohson Beda Dengan Berzinanya Gairu Mohson Yang Satu Dirajam Yang Satu Dicambuk Tapi Intinya Dua-duanya Itu Diancam Dengan Hukuman Yang Sangat Keras Kenapa Zina Tidak Boleh Biar Nasab Itu Tidak Berantakan Itu Ini Tadi Sudah Disebutkan Secara Praktek Selama Masa Hidup Rasulullah Sallallahu Sallam Paling Tidak Tercata Tiga Kali Beliau Merazam Zina Yaitu Asif Maiz Dan Seorang Wanita Dari Galangan Gawamidiyah Asif Berzina Dengan Seorang Wanita Dan Rasulullah Memerintahkan Kepada Unes Untuk Menyidangkan Perkaranya Dan Beliau Bersabda Waduh Unais Alam Ra'ati Itu hadisnya Tentang rajam Nah Uniknya lagi Kalau Zina itu haram Tapi Nuduh Orang Berzina Juga Ini kan Unik Menuduh Orang Yang Baik Baik Berzina Atau Kalau Nanti Kita Baca Surat An-Nur Mereka Harus Mendatangkan Empat Orang Saksi Dan Kalau Nggak Bisa Mereka Yang Dicambuk Selama Sebanyak 80 Kali Cambukan Ini Menunjukkan Bahwa Zina Itu Haram Tapi Nuduh Orang Lain Zina Itu Lebih Haram Lagi Gitu Itu Dalam Hal Nasab Nah Ini Dia Jadi Nuduh Orang Berzina Tapi Dia Nggak Bisa Datangkan Empat Orang Saksi Hukumannya Dijalad Dicambuk Sama Nina Jal Dah 80 Kali Cambukan Tambah Wala Takbal Lohum Syahadatan Abad Nggak Bisa Diterima Persaksianya Seumur Umur Kalau Orang Pernah Dicambuk 80 Kali Gara Menuduh Orang Berzina Itu Kalau Dia Punya Anak Atau Saudara Yang Bukankan Bukankan Nasyaf Melebihi Kefuro Janganlah Kamu Boros Pemboros Itu Saudara Setan Setan Itu Ingkar Pada Tuhannya Jadi Harta Nggak Boleh Dibuang Buang Begitu Bahkan Ini Menarik Nanti Kalau Misalnya Ada Harta Status Nya Sih Karena Dari Transaksi Yang Ribawi Kan Haram Itu Pun Tetap Tidak Boleh Dibakar Tidak Boleh Dimusnah Para Ulama Contemporer Sekarang Kalau Misalnya Mereka Mengharamkan Bunga Bank Nah Bunganya Nggak Boleh Diambil Tapi Juga Nggak Boleh Dimusnahkan Dibuang Bunga Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Yang Bermanfaat Makanya IDB Islamic Development Bank Itu Didirikan Gara-gara Tadi Itu Jadi Ada Banyak Bunga Bank Yang Dimiliki Oleh Para Konglomerat Di Timur Tengah Yang Gara-gara Ada Minyak Bener kan Negaranya Jadi Kaya Raya Dan Pemilik Tanahnya Menjadi Orang Kaya Raya Itu Duitnya Taruh Dimana Di Swiss Di Bank Di Barat Begitu Bunganya Selama Ini Diambil Bunganya Selama Ini Diambil Karena Haram Fatwanya Kan Begitu Tapi Karena Dipakai Buat Orang Kafir Buat Melakukan Berbagai Macam Kegiatan Agama Mereka Akhirnya Ditarik Aja Nah Ditarik Kedunia Islam Menjadi IDB Islamic Development Bank Itu Sumber Dan Dari Bunga Nah Islamic Development Bank Kemudian Meminjamkan Atau Menyalurkan Harta Itu Untuk Bangun Jalanan Bangun Infrastruktur Dan Sebagainya Artinya Walaupun Statusnya Dalam Tanda Petik Ini Haram Gitu Ya Atau Ngeri Sedap Gitu Ya Tapi Gak Boleh Dimusnahkan Juga Tetap Dimanfaatkan Untuk Maslah Fasilitas Ini Menunjukkan Bahwa Islam Menjaga Tentang Hal-hal Seperti Itu Baik Kemudian Ada Syariat Untuk Mencatat Hutang Ini Bagian Dari Hifbul Mal Ya Yuhal Lathina Amanu Ida Tadayantum Bidainin Ila Ajale Musamma Faktubuh Orang-orang Yang Beriman Apabila Kamu Bermu Amalah Tidak Secara Tunai Untuk Jangka Waktu Tertentu Hendak Kamu Menuliskannya Ya Kemudian Juga Haram Memakan Harta Sesama Wala Ta'kulu Ambulakum Bainakum Bilbatil Waktu Dulu Bihail Hukam Dita'kulu Fariqa Min Ambulin Nasi Bid Ismi Wa Antum Ta'lamun Gak Boleh Makan Harta Sesama Kita Dengan Cara Yang Batil Yang Ada Goror Goror Itu Dihindari Biar Jangan Sampai Makan Batil Nah Ada Syariat Potong Tangan Pencuri Itu Maka Sabah Terhadap Apa Yang Mereka Lakukan Nakal Amin Allah Pembalasan Ini Yang Tentunya Allah Yang Menetapkan Juga Siksaan Dari Allah Nakal Nakal Disiksa Terima kasih Barangkali Syariat Adanya Faro'id Oh Ya Nanti Tinggal Tambahin Aja Termasuk Penutup Kita Di Kajian Pada Pagi Hari Ini Artinya Kalau Saya Boleh Simpulkan Di Bagian Akhir Ini Bahwa Para Ghazali Yang Pertama Kali Menelurkan Abdur Riyad Al-Khamsah Itu Tidak Berasal Dari Kantong Bisa Siapa Wangsit Dari Siapa Tapi Memang Dirumuskan Dari Al-Quran Yang Tentu Saja Sejalan Dengannya Baik Insyaallah Kita Akan Masuk Sesi Diskusi Bapak Ibn Silahkan Mengajukan Pertanyaan Atau Juga Ingin Memberikan Informasi Tambahan Atau Mengomentari Kita Persilahkan Bisa Melalui Chat Atau Langsung Resen Ada Pak Bobby Gunara Yang Sudah Resen Saya Persilahkan Pada Beliau Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Menghalangkan Ya Ya Terkait Dari Juga Yang Universitas Dikana Tapi Kalau Kesimpulan Yang saya Raku Itu Itu Masih Dikresifkan Ya Ini Masih Pasti Saya Lihat Ya Itu Masih Dikresifkan Tapi Ketika Itu Ada Manfaatnya Ya Itu Bisa Dibolehkan Ya Contohnya Misalkan Seperti Ya Siswa Ya Seperti Dapat Biasiswa Juga Dari Belajar Maha Jadi Bahkan Biasiswa Pas itu Pada Umumnya Semuanya Itu Berasal Dibu Pas Jadi Dan juga Biasiswa Dibu Biasanya Dibu Sama Dibu Seperti Nah Kalau Seperti Itu Bagaimana Itu Apa Istilahnya Jadi Istilahnya Mayoritas Tidak Membolehkan Misalkan Memboleh Itu Tapi Ketika Ada Kacar Manfaat Besar Orang Itu Dibu Baik Terima kasih Iya Sebenarnya Sih Kalau Bunga Bang Itu Tadi Sebagaimana Yang Yang dikatakan Mayoritas Kebanyakan Ulama Kontemporer Memang Mengharamkan Walaupun Banyak Juga Yang Tidak Mengharamkan Saya Mungkin Sudah Pernah Membahas Kayak Gini Sebelumnya Nah Ngambil Yang Nah Makanya 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 Kita Harus Luas Dulu Cakrawala Kita Jangan Kemudian Apa-apa Cuman Pendapat Satu Doang Yang Lain Salah Semua Enggak Karena Dalam Kenyataan Sehari-hari Kita Tuh Gak Tau Medan Medan Tempur Yang Mau Kita Temu Itu Apa Itu Banyak Banyak Gitu Kan Nah Ketika Kita Misalnya Tinggal Di Kertas Lagi Gitu Kan Yang Semua Melibatkan Bank Otomatis Sebenarnya Duit Kertas Melibatkan Bank Juga Ya Kalau Bilang Bank Itu Haram Harusnya Sih Ya Gak Gak Usah Apa Gak Usah Biasiswa Kita Pakai Duit Kertas Itu Yang Terbitin Banak Indonesia Itu Udah Udah Riba Udah Haram Itu Harusnya Jadi Kalau Mau Jual Beli Harus Pakai Itu Pakai Emas Dan Perak Gitu Ya Gitu Oke Ya Jadi Ya Itu Fenomena Yang Unik Kalau Kita Mau Angkat Mereka Mengharamkan Bank Tapi Dalam Beberapa Hal Kalau Kepepet Mereka Bilang Halal Gitu Nah Kalau Saya Lebih Cenderung Mengatakan Ya Kalau Anda Mau Bilang Haram Konsisten Gitu Tapi Kalau Anda Mau Bilang Enggak Tenang Aja Yang Bilang Tidak Tidak Ada Gitu Dan Daripada Nanti Dikatakan Kamu Nak Lu Bilang Haram Haram Pakai Juga Itu Kenyataannya Selalu Begitu Dimana Mana Dan Ya Tapi Kita Nggak Bisa Ngejek Orang Dengan Cara Gitu Juga Sudah Kita Bagus Dah Nanti Nanti Pas Lagi Bagian Bagian Tertentu Kita Pura Tidak Tau Aja Oke Terima Terima Kasih Pak Bobi Berikutnya Saya Persilahkan Pak Sansan Mauludin Waalaikumsalam 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 Karena Bidak Semua Hal yang Dengan Pertamaian Itu Ada Yang harus Ada Sesuai Dengan Ada Banyak Hal-hal yang Meru Bikin Atau Misalkan Menurut saya Itu Ada Aturansi Perus Perusahaan Saya Perusahaan Teknik Cuman Barangnya Diasuransikan Produk Asuransinya Juga Kadang-kadang Karena Kita Tidak Tau Masalah Asuransi Tersebut Maka Kita Pergihan Dengan Tanpa Ilmu Dan Untuk Masalah Haktor Bagaimana Sebalik Orang Awang Caranya Kewaiznya Terimbingan Apakah Kita Asuransi Tersebut Atau Seperti Apa Awang Sebelumnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Kaitannya Dengan Tadi Yang Antum Tanyakan Masalah Boleh Enggak Satu Barang Diasuransikan Dan Sebagainya Memang Kita Tidak Bisa Beristihat Karena Kita Tidak Punya Kapasitas Bagi Ahli Dalam Masalah Fikih Muamalah Apalagi Terkait Dengan Masalah Ekonomi Apalagi Dalam Bidang Asuransi Kita Bukan Pakar Di Bidang Itu Maka Kita Harus Menggunakan Produk Produk Istihad Dari Mereka Yang Memang Profesional Di Bidangnya Kita Tinggal Menjadi User Menjadi End User Kita Bukan Beristihat Tapi Kita Pakai Istihatnya Nah Yang Harus Kita Catat Disini Adalah Bahwa Istihad Terkait Dengan Masalah Fikih Kontemporer Termasuk Juga Dalam Masalah Tadi Asuransi Dan Sebagainya Sebenarnya Sangat Banyak Dan Sangat Luas Cuman Memang Masalah Banyak Dan Luas Itu Agak Bertumpang Tindih Dengan Masalah Popularitas Masalah Popularitas Aja Sebenarnya Fatwa Yang Mengharamkan Asuransi Dan Sebagainya Itu Kalau Di Indonesia Jauh Lebih Populer Dibandingkan Dengan Yang Mengatakan Tidak Haram Tapi Yang Mengatakan Tidak Haram Itu Banyak Karena Apa Karena Memang Khilafiyah Pasti Ada Gak Mungkin Enggak Apalagi Ini Terkait Dengan Fikih Mu'amalah Yang Sifatnya Kontemporer Di Zaman Nabi Gak Ada Jangankan Di Zaman Nabi 100 Tahun Yang Lalu Akat Seperti Itu Belum Ada Dia Baru Muncul Hari Ini Dan Kalau Para Ulama Hari Ini Pada Berbeda Pendapat Dalam Menetapkan Ini Jadi Boleh Apa Jadi Haram Itu Enggak Bisa Enggak Pastilah Kejadiannya Seperti Itu Nah Enggak Usah Jauh Jauh Majelis Ulama Indonesia Kalau Saya Tanya Ada Fatwa Tentang Bung Abang Ada Haram Majelis Ulama Tapi Ingat Ya Kalau Kita Buka Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Dari Tahun Berapa Itu Kan Mereka Awal Awal Itu Dari Tahun 80an Nah Itu Sudah Ada Fatwa Juga Waktu Itu Pak Ibrahim Hosen Prof. Dr. Ibrahim Hosen Yang Mengeluarkan Fatwa Tentang Tidak Haramnya Bung Abang Atau Setidaknya Disitu Ada Tiga Pendapat Antara Yang Bilang Haram Halal Ada Subhat Tiga Begitu Kan Mengatakan Haram Gitu Kan Nah Ini Menunjukkan Bahwa Apa Bahwa Untuk Menetapkan Hukum Tadi Yang Sifatnya Kontemporer Memang Para Ulama Itu Beda Beda Pendapat Balik Lagi Tinggal Yang Masyur Yang Populer Itu Yang Mana Sekarang Ini Nah Biasanya Orang Akan Terbawa Dengan Yang Populer Di Tempatnya Di Negrinya Gitu Kan Nah Walaupun Ada Pendapat Yang Tidak Seperti Itu Contoh Tentang Mengucapkan Selamat Natal Gitu Misalnya Ya Kan Itu Kalau Fatwa Majlis Ulama Tidak Ada Fatwa Tentang Haram Atau Halalnya Mengucapkan Selamat Natal Tidak Ada Yang Ada Fatwanya Tidak Boleh Menghadiri Ritual Natal Bersama Itu Gak Boleh Gitu Kan Tapi Yang Populer Di tengah Masyarakat Adalah Haram Mengucapkan Selamat Natal Padahal Kalau kita cek Di Majlis Ulama Itu Malah Gak Ketemu Fatwa Yang Mengharamkan Itu Kenapa Kok Jadi Begitu Ya Karena Ini Masalah Kontemporer Dulu Dulunya Gak Ada Para Ulama Itu Bisa Saja Berbeda Pandangan Ketika Memposisikan Ini Masalah Ini Jadi Halal Apa Jadi Haram Ya Gitu Nah Cuman Balik Lagi Tadi Karena Masyurnya Disini Adalah Haram Kita Seolah Jadi Haram Terus Kita Larinya Bila Gak Diistihatkan Kembali Enggak Gak 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 Nah Oleh Karena Itu Kalau Kita Belajar Fikih Perbandingan Mazhab Itu Kita Akan Tahu Ternyata Ada yang bilang Boleh Ada yang bilang Tidak Boleh Dan sebagainya Jadi Asik juga Ternyata Ada juga Yang membolehkan Apakah kita Harus beristihat Sendiri Tidak Kita Tidak Bisa Beristihat Kita Kembali Kepada Istihatnya Para Ulama Dimana Para Ulama Satu Dengan Yang Lain Istihatnya Bisa Beda Beda Oke Begitu Pak Sensan Mauludin Terima kasih Pertanyaannya Saya Pindah Ke Pak Ahmad Emisen Waalaikumsalam 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 Ilat Keharaman Atau ilat Diwajibkannya Suat Ibadah Maksudnya Gini Katakan Misalnya Babi Babi itu Kan Sudah Haram Utah Tapi Dia kan Silatnya Tahan Budi Ya Apa Namanya Klawai Jumat 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 Segala Macam Itu Kan Menelitian Indonesia Tapi Bagaimana Jelas Haram Itu Kan Kita Gak Tahu Nah Apakah Dengan Tiki Apa Namanya Dan Makasih Sariah Ini Kedepan Nanti Misalnya Itu Ulama Bisa Mungkin Lihat Hal Ini Loh Atau Misalnya Sholat Duh Dengan Empat Rok Atau Misalnya Kedepan Itu Kalau Misalnya Ulama Menggap Ini Dan Itu Itu Bukan Hilat Cuman Hikmah Ya Memang Disitulah Titik Apa Namanya Titik Perbedaan Dian Para Ulama Khususnya Yang Kontemporal Sekarang Ini Makasih Dushariah Ini Mau Kita Jadikan Apa Dia Sekedar Menambah Tools Dalam Metode Istimbad Atau Dia Mau Ngambil Alih Perangan Bahwa Dia Satu-satunya Metode Istimbad Dan Yang Lain Dibuang Saja Itu Yang Jadi Perdebatannya Nah Banyak Kalangan Orang Yang Tidak Belajar Fikih Atau Yang Anti Fikih Itu Ketika Ingin Menghantam Fikih Itu Yang Dia Mainkan Pion Nya Adalah Makasih Dushariah Dia Pakai Makasih Dushariah Untuk Menghabisi Fikih Itu Banyak Rata-rata Yang Menggunakannya Kalangan Liberal Kalangan Liberal Kalau Maka Makasih Hebat Faseh Bange Faseh Bange Karena Dia Punya Tujuan Bahwa Dengan Makasih Ini Kita Akan Habisi Fikih Itu Istihatnya Para Ulama Mazhab Dan Sebagainya Itu Akan Dihabisi Dengan Makasih Dushariah Nah Jadi Kalau Ngeliat Begini Kan Kesannya Wah Makasih Dushariah Ini Berbahaya Harus Diperangi Harus Jangan Dikasih Peluang Karena Kalau Dia Ngambil Alih Wah Ini Fikih Semua Hancur Berantakan Ada Kalangan Yang Mengatakan Seperti Itu Maka Makasih Dushariah Itu Diharam Tidak Agama Islam Gitu Kan Nah Tetapi Kenapa Disini Kita Gelar Makasih Dushariah Kita Ingin Dudukan Perkaranya Bahwa Para Ulama Ketika Memandang Makasih Dushariah Itu Ada Yang Ya Seperti Wahabaz Zuhayli Mengatakan Ya Ini Salah Satu Perangkat Yang Bisa Memperkuat Metode Istimbad Tapi Dia Tidak Bisa Mengganti Beda Dengan Asyatibi Misalnya Atau Ibnu Asyur Gitu Misalnya Yang Idenya Lebih Kepada Usul Fikir Fikir Segala Macem Itu Udah Usang Harus Diganti Dengan Yang Baru Yang Baru Nah Pengusung Yang Begini Begini Emang Banyaknya Orang Orang Liberal Walaupun Kita Tidak Mengatakan Bahwa Asyatibi Itu Liberal Ya Atau Ibnu Asyur Itu Misalnya Liberal Itu Enggak Mereka Posisinya Enggak Salah Cuman Dimanfaatkan Dimana Makos Idus Syariah Itu Baik Bagus Penting Dan Sebagainya Tadi Kita Duraikan Panjang Lebar Tapi Kalau Dia Sampai Harus Menggeser Fikir Dan Usul Fikir Nah Ini Jadi Kendala Kesalahannya Kalangan Liberal Itu Adalah Itu Ya Dia Belain Makos Idus Syariah Sambil Dia Injek Injek Fikir Itu Yang Jadi Masalah Gitu Sebenarnya Nah Kalau Antum Bertanya Apakah Pada Suatu Hari Nanti Akan Melakukannya Bukan Pada Suatu Hari Sekarang Sudah Banyak Yang Melakukannya Yaitu Kalangan Liberalis Dengan Menggunakan Senjata Makos Idus Syariah Dia Perangi Fikir Nah Kita Memposisikan Makos Syariah Itu Bukan Lawan Dari Fikir Enggak Makos Idus Syariah Kalau Digunakan Sesuai Dengan Dosis Dan Ukurannya Dia Bagus Tapi Kalau Dia Ditempatkan Pada Yang Bukan Tempatnya Mengambil Alih Urusan Syariah Nah Itu Yang Menjadi Masalah Itulah Yang Melakukan Para Orang Liberal Gitu Kita Kira Baik Saya Ini Lagi Pertegas Lagi Dari Pak Ahmad Tadi Kalau Soal Misalnya Ibadah Yang Taat Budi Apakah Nanti Akan Ditemukan Ilat Ilat Dalam Tanda Kutip Dengan Metode Makos Syariah Iya Jadi Kalangan Liberal Yang Anti Syariah Itu Dengan Menggunakan Senjata Makos Syariah Dia Akan Ciptakan Lagi Ilat Baru Ya Ilat Baru Gitu Ya Tadi Misalnya Babi Gitu Kan Dia Enggak Mengaku Kita Abudi Karena Semua Ada Logikanya Gitu Kan Dia Akan Ciptakan Yang Baru Baru Tapi Maksudnya Begini Ini Senjata Senjata Bagus Tapi Kalau Digunakan Bukan Pada Tempatnya Ini Memakai Makos Syariah Jangan Disitu Kalau Disitu Caranya Itu Keliru Karena Menentang Apa Yang Sudah Ada Makos Syariah Fungsinya Menguatkan Apa Yang Sudah Ada Bukan Malah Menghantam Apa Yang Sudah Ada Tapi Dasar Orang Liberal Maunya Dia Menghantam Fikih Makanya Ini Desertasi Saya Ketika Saya Ajukan Desertasi Ilat Dan Makos Syariah Banyak Pada Yang Bertanya Mau Digunakan Untuk Menghabisi Fikih Padahal Saya Ingin Mengatakan Enggak Senjata Ini Senjata Yang Baik Dan Dia Sangat Bermanfaat Buat Fikih Hukum Dan Sebagainya Sepanjang Sejarah Itu Kayak Gitu Cuma Kalau Hari Ini Ada Orang Yang Menggunakannya Dalam Rangka Menghancurkan Rumah Yang Sudah Kita Punya Siapa Orang Yang Kita Uber Dan Bagaimana Logikanya Kita Patahkan Logika Seperti Itu Gak Benar Cara Berpikir Seperti Itu Tapi Kita Gak Mengatakan Bahwa Makosidus Syariah Memnu Haram Itu Enggak Sesuai Dengan Porsi Dosis Dan Ketentuannya Itu Bagus Baik Terima kasih Pertanya Pak Ahmad Berikutnya Ada Pak Budi Purnawan Saya Persilakan Silakan Pak Saya Unmute Dari Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bargatuh Tujuan Menjaga Jiwa Tadi Ada Penguasa Menangai Potongkan Masa Dikut Pertanyaan Menjaga Jiwa Kalau Ketua 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 Ini Berdasarnya Dengan Potong Tangan Sesudahnya Tidak Kalau Apatah Tangan Potong Semua Tujuan Cari Anjimah Tujuan Menjaga Jiwanya Tidak Apatah Ada Zaman Tapi Orang Yang Pencuri Yang Dipotong Tangan Itu Ada Ketua 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 Pertanyaan Apakah Makkosidus Hari ini Untuk Orang 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 Yang Ya Nah Hilang Tidak perlu Cari Sabar Tujuan 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 Ini Kita Beribadah Ya Ini Bagus ya Pertanyaannya Jadi Memotong Tangan Penjuri Itu Bertentangan Dengan Makkosidus Shariah Yang Lain Kalau Ini Sebenarnya Motong Tangan Pencul Itu Masuknya Dalam Bab Menjaga Harta Hifzul Mal Tapi Kalau Dikaitkan Dengan Hifzul Nafes Ini Kan Berarti Menjaga Nyawa Nah Enggak Koneknya Disini Pertama Motong Tangan Tidak Bermasalah Dengan Menjaga Nyawa Toh Orangnya Masih Hidup Mungkin Kalau Pak Budi Ngasih Contohnya Kisos Baru Tapi Kisos Dibalik Dari Kisos Kehidupan Nah Tapi Emang Pertanyaannya Menarik Berapa Banyak Orang Yang Dipotong Tangannya Di Masa Rasulullah Tau Tidak Kalau Tadi Yang Zina Yang Dirajam Tiga Orang Yang Dipotong Tangan Di Masa Nabi Itu Berapa Orang Kasusnya Itu Terus Saya Gak Tahu Tapi Kalau Dalam Ilmu Fikih Disebutkan Secara Detil Bagaimana Cara Betul Betul Nyata Di Masa Nabi Ada Orang Mencuri Dan Dipotong Tangannya Siapa Kan Harusnya Bisa Disebut Nama Orangnya Kayak Tadi Yang Berzina Kan Ada Asif Ada Siapa Lagi Itu Si Ada Asif Wanita Banil Kolimidiyah Terus Ada Lagi Siapa Satu Lagi Lupa Tiga Ketahuan Tapi Siapakah Orang Yang Di Zaman Nabi Pernah Mencuri Dan Dipotong Tangannya Itu Saya Terus Terang Gak Tahu Atau Jangan Jangan Gak Ada Tapi Secara Hukum Fikih Detil Detil Aturan Aturan Main Dan Sebagainya Kemungkinannya Kalau Di Masa Nabi Enggak Tapi Banyak Terjadi Di Masa Umar Di Masa Apa Segala Macam Itu Karena Kalau Sahabat Kok Mencuri Susah Sahabat Kok Mencuri Aneh Istilah Kayaknya Pernah Ada Ceritanya Kalau Tidak Salah Ada Satu Perempuan Dari Bani Mahzum Dia Kedapatan Mencuri Kemudian Dimintakan Syafaat Kepada Usamah Bin Zaid Karena Usamah Ini Dekat Sekali Dengan Nabi Usamah Merayu Nabi Untuk Tidak Menjatuhkan Hukuman Itu Kepada Perempuan Ini Kemudian Nabi Bersabda Agak Panjang Akhirnya Ditutup Dengan Itu Namanya Fatimah Bukan Maksudnya Namanya Dia Fatimah Tapi Bukan Binti Muhammad Nabi Kemudian Mengatakan Jangankan Fatimah Yang Itu Fatimah Yang Anak Saya Kalau Dia Mencuri Lekotok Itu Ini Ketemukan Ada Lekotok Kira-kira Artinya Itu Menunjukkan Bahwa Ada Syariat Kotong Tangan Di Masa Nabi Fatimah Binti Bapaknya Dari Bani Mahzum Nah Begitu Yang Jelas Kalau Ditanya Ini Bertangan Dengan Menjaga Nyawa Enggak Kenapa Karena yang dipotong Tangannya Dianya Tidak mati Nyawanya Masih ada Satu Poinnya Disitu Terus Yang Kedua Balik Lagi Kan Yang Dipotong Disaman Nabi Yang Ketahuan Satu Ya Tapi Selebihnya Orang Jadi Takut Jadi Efek Apa Namanya Efek Psikologisnya Yang Kuat Banget Nah Makanya Kejadian Di Masa Umar Potong Tangan Gara-gara Ada Majaah Ada Pacek Klik Orang Pada Mencuri Demi Menyambung Hidup Umar Mengidalkan Meniadakan Hukum Potong Tangan Kenapa Karena Syaratnya Tidak Terpenuhi Ya Kan Kalau Dia Karena Kelaperan Kok Ternyata Mencuri Maka Itu Tidak Dianggap Sebagai Jarimah Tapi Itu Bagian Sebagai Darurat Jadi Umar Tidak Memotong Tangan Pencuri Ketika Sedang Terdiri Pacek Klik Orang Pilihannya Mau Mati Apa Mau Nyolong Ya Pilihannya Nyolong Daripada Mati Gitu Kan Maka Oleh Umar Kan Yang Nyolong Banyak Kasus Penjarahan Dimana Mana Kayak Kita Lagi Ada Pencana Alam Lagi Ada Penjarahan Nah Umar Di Zaman Kayak Begitu Ditiadakan Hukum Potong Tangan Karena Tujuan 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 Untuk Efek Jera Tapi Kalau Semua Orang Mencuri Ya Kalau Menurut Potong Tangan Judul Besarnya Mau Bikin Jera Gimana Gak Mungkin Orang Dibikin Jera Orang Lagi Kelaperan Begitu Kan Nah Maka Kalau Boleh Disebut Bapak Mak Khusus Syariah Umar Bin Kotop Sebenarnya Yang Berani Untuk Tidak Menerapkan Hukum Potong Tangan Dalam Kondisi Dan Orang Aktivis Liberal Seringkali Menggunakan Kejadian Umar Ini Sebagai Dasar Mereka Untuk Membatalkan Hukum Syariah Kenapa Umar Raja Melakukannya Begitu Baik Itu Pertanyaan Pertama Dari Pak Budi Yang Kedua Tadi Makasud Syariah Itu Dari Posisi Orang Awam Itu Fungsinya Apa Seperti Yang Dikatakan Oleh Dokter Wah Zuhaili Kalau Buat Mustahid Itu Membantu Melakukan Istimbat Hukum Kalau Buat Orang Awam Membantu Memantapkan Dia Dalam Menjalankan Agama Karena Akan Dibukakan Rahasia Rahasia Dibalik Dari Setiap Syariat Yang Allah Turunkan Rahasia Salat Khusyuk Akan Begini Rahasia Puasa Akan Begini Rahasia Banyak Rahasia Gitu Kan Nah Itu Sifatnya Hikmah Tidak Merubah Atau Mempengaruhi Hukum Kayak Apa Semangat Untuk Itu Semua Jadi Fungsi Makas Idus Syariah Buat Orang Awam Untuk Menambah Semangat Dalam Menjalankan Ibadah Kira-kira Begitu Baik Itu Pak Budi Purnawan Terima kasih Pertanyaan Saya Pindah Ke Ibu Yuli Silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Masih Ibu Iya Jadi Begini Setelah Orang Awal Mencari Pak Hukum Yaitu Pangalai Ustazia Terus Kita Dapatlah Ketakannya Terus Kita Milih Milih Yang Apa Supaya Maksudnya Yang Kita Milih Terus Bagaimana Biar Supaya Tidak Cenderung Kita Ngikuti Naksu Kita Apakah Yang Kedua Apakah Kalau Kita Sudah Memilih Semua Itu Kita Nggak Ngikuti Naksu Jadi Kalau Sudah Milih Dari Yang Ada Sudah Cukup Kita Yang Awam Berbeda Ya Saya Agak Kurang Nyambung Maksudnya Pertanyaan Tadi Ada Ada Dua Hasil Istihad Yang Berbeda Terus Kita Pilih Salah Satunya Yang Mengikut Yang Dianggap Mengikuti Hawa Nafsu Nah Nah Begini Kalau Dibilang Mengikuti Hawa Nafsu Itu Kalau Hasil Istihad Kita Pribadi Ada Fatwa Begini Dan Kita Nggak Setuju Lalu Kita Ngarang Sendiri Itu Namanya Ngikutin Hawa Nafsu Kita Karena Kita Ngeyel Ngelawan Harusnya Kan Begitu Tapi Kita Malah Bikin Sendiri Bikin Sendiri Yang Tidak Sesuai Dengan Hasil Istihad Para Ulama Itu Namanya Mengikuti Hawa Nafsu Tapi Nah Tapi Ini Kasus Yang Memang Banyak Orang Tidak Memahami Konteksnya Kalau Ada Satu Masalah Baru Belum Pernah Ada Di Zaman Nabi Di Zaman Sahabat Tabi'in Bahkan Selama 14 Abad Itu Tidak Pernah Ada Barangnya Kayak Gitu Baru Muncul Hari Ini Dan Para Ulama Terbengong Melihatnya Ya Kan Ada Ada Yang Mengira Ini A Yang Lagi B Ini C Ini D Ini Para Ulama Pakar Tapi Ketika Memandang Benda Itu Benda Yang Baru Itu Itu Mereka Tidak Sepakat Yang Bilang A Berarti Hukumnya A Yang Bilang B Berarti Hukumnya B Yang Bilang C C D Gitu Kan Ada Banyak Pendapat Nah Kalau Kita Menelah Satu Persatu Pendapat Mereka Dan Melihat Latar Belakang Kenapa Yang A Bilang A Kenapa Yang B Bilang B Kenapa Yang C Bilang B Dan D Mengatakan D Itu Kenapa Latar Belakang Kita Pelajari Satu Satu Gitu Kan Dan Ternyata Saya Kok Tadinya Saya A Tapi Setelah Saya Baca Ulang Baca Ulang Dan Sebagainya B Ini Cakep Juga Ya Gitu Ya B Cakep Juga Dan B Ini B Nah Itu Pindahnya Bukan Karena Nafsu Bukan Karena Ada Ikutannya Ya Ada Rujukannya Gitu Nah Memang Masalahnya Begini Bu Yuli Kita Di Indonesia Kebanyakan Para Ustadz Itu Saya Enggak Bilang Kurang Jujur Sih Tapi Mungkin Durasi Ngisi Pengajian Kurang Panjang Gitu Jadi Cukupnya Cuma Buat Ngasih Satu Pendapat Doang Pendapat Yang Lain Tidak Dibuka Ya Karena 7 Menit Namanya Kultum Kuliah Terserah Antum 7 Menit Doang Mau Ngomong Apa Kan Gak Bisa Saya Gak Mengatakan Bahwa Mereka Gak Jujur Tapi Yang Disampaikan Ya Sebatas Itu Doang Nah Makanya Kemudian Ketika Ada Narasi Yang Lebih Lengkap Gitu Ya Oh Ini Masalah Khilafiyah Karena Ini Masalah Kontemporer Ada Khilafiyah Para Ulama ABCD Gitu Kan Dengan Galilnya Masing Masing Kajian Kayak Gitu Dianggap Apalagi Dianggap Sesuatu Yang Asing Kenapa Kita Tidak Terbiasa Dengan Perbedaan Itu Kita Sudah Terbiasa Bahwa Masalah Ini Hukumnya Ini Ya Harus Begini Kalau Enggak Begini Berarti Bukan Islam Kita Terbiasa Dengan Kajian Yang Model Kayak Gitu Nah Sehingga Begitu Kita Ketemu Dengan Pendapat Yang Berbeda Lagi Yang Lain Lagi Stres Kita Itu Contohnya Saya Kita Selama Ini Tinggal Di Indonesia Santai Aja Pokoknya Kalau Asal Imam Sudah Bilang Walad Dolin Kita Tinggal Jawab Amin Gitu Aja Kita Tahu Kebenaran Yang Hakiki Turun Dari Langit Ya Begitu Itu Tapi Suatu Hari Saya Sholat Di Masjid Sultan Ayyub Di Turki Itu Walad Dolin Saya Tereak Amin Sendirian Karena Orang Satu Masjid Tidak Ada yang Bilang Amin Wah Saya Bilang Aliran Mana Lagi Tapi Alirannya Satu Masjid Yang Bilang Amin Cuma Saya Sendiri Kan Kebalik Orang Yang Disana Bilang Amin Aliran Mana Lagi Itu Jadi Karena Kita Terkungkung Di Bawah Tempurung Tahunya Itu Doang Kita Kita Anggap Itu Benar Yang Lain Hawa Nafsu Itu Berarti Gitu Kita Sering Dibilang Itu Hawa Nafsu Berarti Karena Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Biasanya Nah Memang Kalau Pengajian Masyarakat Awam Umum Memang Biasanya Porsi Perbandingan Mazhabnya Tidak Di Expose Ya Itu Tadi Karena Takut Bingung Orang Orang Tapi Kalau Yang Sudah Isirah Sudah Dewasa Ngajinya Dan Sebagainya Ternyata Ada Perbandingan Ya Baca Quran Kita Tau Tiba-tiba Ada Waduh Mau Kita Keplak Apel Baca Quran Waduh Marah Padahal Ternyata Ada Itu Yang Sering Fenomena Yang Terjadi Itu Begitu Kalau Tidak Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Pelajari Selama Ini Kita Langsung Dengan Mudah Mengencap Hawa Nafsu Padahal Bisa Jadi Benar Bisa Jadi Tidak Nah Kumpulkan Dulu Aja Semuanya Kita Bedah Sejarahnya Kita Lihat Bagaimana Pandangan Para Ulamanya Kalau Saya Setuju Dengan Yang Lama Tetap Yang Lama Gak Mau Pakai Yang Baru Itu Gak Cocok Dengan Saya Bagus Tapi Kalaupun Ada Yang Bila Ini Alternatif Misalnya Yang Gak Salah Gak Bisa Dibilang Ikutin Hawa Nafsu Gak Juga Kalau Dibilang Kalau Misalnya Gini Ini Ada Semua Orang Gak Ada Yang Berbeda Pendapat Semua Jawabannya Cuma Satu Itu Terus Ada Orang Sendirian Gak Mau Saya Mengarang Sendiri Itu Hwa Nafsu Tapi Kalau Ada Pendapat Yang Berbeda Dia Mau Pilih Yang Bukan Hwa Nafsu Karena Itu Mengikuti Salah Satu Pendapat Begitu Kira Kira Bu Baik Ya Begini Bu Kalau Ibu Berkenalan Dengan Para Kiai Para Tokoh Di Majelis Ulama Indonesia Dan Memperhatikan Pola Pengambilan Kesimpulan Fatwa Di Dalam Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Itu Hampir Kebanyakannya Itu Pakai Yang Tadi Saya Ceritain Artinya Begini Kalau Secara Formalnya Formalnya Itu Sebenarnya Haram Gitu Tapi Keluar Fatwanya Jadi Halal Wah Kok Bisa Dicari In Fatwa Yang Halal Dan Distempel Amal Majelis Ulama Jadi Halal Saya Kasih Contoh Kita Orang Indonesia Magabnya Syafi'i Hewan Yang Hidup Di Dua Alam Haram Jelas Tertulis Dalam Dalam Kitab 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 Fikir Syafi'i Buaya Haram Penyukura Haram Kepiting Rajungan Haram Semua Haram Karena Dia Hidup Di Dua Alam Dan Itu Tidak Ada Perbedaan Pendapat Di Kalangan Madhab Syafi'i Yang Merupakan Madhab Mayoritas Umat Islam Di Indonesia Bahkan Saya Katakan Bahwa Satu-satunya Madhab Yang Ada Indonesia Cuma Madhab Syafi'i Kalaupun Ada Yang Tidak Syafi'i Bukan Berarti Pakai Mazhab Yang Lain Tapi Tidak Bermazhab Nah Ternyata Majlis Ulama Itu Bikin Fatwa Tentang Kepiting Dan Sebagainya Itu Halal Halal Makanya Kan Banyak Orang Kiyai-Kiyai Yang Pegang Kitab Gitu Ya Apalagi Menghalal Halalkan Sesuatu Yang Sudah Pasti Haram Tiba-tiba Jadi Halal Dari Mana Waktu Jadi Halal Maka Kalau Orang Banyak Mengatakan Majlis Ulama Itu Sebagai Pedoman Saya Malah Memandangnya Enggak Ini Majlis Ulama Sebagai Sebuah Lembaga Yang Paling Sering Dalam Tanda Petik Itu Nyari-nyari Yang 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 Sudah Disepakati Tapi Dicari Yang Bolehnya Gitu Dicari Yang Yang Memudahkannya Pak Profesor Doktor Ibrahim Hosen Itu Dari Awal Terkenal Dengan Sangat Kontroversial Di Awal Itu Karena Tahun 80 Beliau Awal Mendirikan Itu MUI Itu Berentangan Dengan Para Masyayih Para Kiai Dan Sebagainya Yang Mereka Sudah Kuat Dengan Bah Sul Masyail Dan Sebagainya Tiba-tiba Muncul MUI Tiba-tiba Bilang Begini Dan Gak Sesuai Dengan Perkataan Jumhur Tapi Karena Itu Majlis Ulama Mau Bilang Apa Gitu Tahunya Majlis Ulama Sudah Bagus Aja Tapi Kalau Kita Lihat Posisioning Pada Saat Itu Jumhur Mali Rasul Ulama Mengatakan A Justru Majlis Ulama Bilang B Dia Cari Dalil Yang Sekiranya Atau Cari Istihad Yang Sekiranya Membenarkan Walaupun Tidak Populer Di Kita Itu Yang Ngomong Prof Syait Agil Dia Baru Pulang Dari Mekah Dijawil Sama Pak Ibrahim Hosen Bantuin Saya Di Majlis Ulama Apa Tugas Kita Mencarikan Pendapat Pendapat Yang Kira Cocok Dengan Maunya Penguasa Saat Itu Carikan Dalilnya Jadi Walaupun Mahyul Cosp Bilang Haram Tapi Kita Cari Yang Pendapat Yang Bilang Halal Dan Kita Ambil Lalu Kita Stempel Ini Pendapat Majlis Ulama Begitu Nah Itu Sebenarnya Sampai Sekarang Masih Terjadi Hal Alkohol Alkohol Coba deh Fatwa Majlis Ulama Indonesia Alkohol Itu Najis Atau Enggak Jawabannya Padahal Kita Fikih Majlis Shafi'i Itu Mengatakan Alkohol Itu Najis Seluruhnya Bilang Najis Tidak Najis Tapi Fatwa Majlis Ulama Tidak Najis Kenapa Ya Karena Menyendiri Gitu Nah Kalau Ibu Yuli Bertanya Kita Boleh Gak Pakai Pendapat Yang Menyendiri Nah Itu Dia Majlis Ulama Banyak Menyendirinya Sebenernya Kalau Tahu Petanya Nah Biasanya Kita Tidak Tau Petanya Kita Pikir Wah Majlis Ulama Pasti Bener Itu Sebenarnya Ketika Majlis Ulama Mengeluarkan Satu Fatwa Begitu Yang Menyendiri Itu Para Tokoh Pada Geram Juga Banyak Yang Geram Juga Nah Itu Eksklusifitas Tapi Karena Masyarakat Kita Orang Secara Rata-Rata Awam Dengan Itu Semua Ya Kalau Udah Berfatwa Berarti Udah Bener Itu Biasanya Oke Baik Terima kasih Ibu Yuli Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Nanti Bisa Disambung Kapan Kapan Dan Bapak Ibu Yang Lainya Kita Sudah Jam 7 Lewat 12 Menit Ini Selesaikan Dulu SFL Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Judul Fikih Dan Makosid Syariah Bagian Yang Kedua Kita Cukupkan Sampai Sekian Mudah Kita Bisa Sambung Lagi Di Pertemuan Berikutnya Di Hari Senin Di Mata Kuliah Tarif Tashri Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Menyaksikan Tayangin Ini Baik Melalui Zoom Kita Atau Yang Juga Menyaksikannya Di Facebook Maupun Youtube Terima Kasih Sekali Kewada Bapak Ibu Yang Menambah Hangat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdai Wafi Niamah Waiyukafir Mazidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Wala Syukru Kama Yen Bagheera Jalali Wajihika Wala Awin Sultan Allah Salli Wasallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Rabbana Anfa' Nabi Ma'alam Tana Rabbi Alhamdulillah Lazi Yanfa'una Rabbi Faqihna Wafi Ahlana Wa Ahlil Kudri Untha Wadhakar Rabbi Wafikna Wafikum Lima Tartabhi Qawlan Wafi Lan Karama Warzukil Kula Halalan Dائma Wa Akhilla Atkia Ulama Nahdha Bil Khayir Wanukfa Kula Shahr Rabbana Aslih Lana Kula Shukun Wa Akhira Bil Ridha Min Kal Uyyun Waghfir Wastur Anta Akram Sakar Wassalatullahi Taghshal Mustafa Man Ilal Hakk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum